Wanita berpakaian putih itu tetap diam. Tidak peduli apapun, tidak akan terjadi apa-apa pada libuer. Kalau tidak, suer dan lelaki tua itu akan marah. Aku tidak bisa melawan hati nuraniku. Yezong menatap wanita berpakaian putih itu dengan sikap tegas. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejujurnya, aku juga mengaguminya. Hmm. Yezong terkejut. Setelah membunuh Gu Fan dan yang lainnya, aku bertanya langsung kepada mereka. Apakah kalian tahu? Keduanya memiliki teknik yang menantang surga. Wanita berpakaian putih itu berkata. Aku tahu, Lin Hua sudah memberitahuku tentang itu. Yezong mengangguk. Wanita berpakaian putih itu berkata, Lin Hua juga harus tahu tentangmu. Apa yang mereka katakan? Ya. Meskipun mereka menyinggung para naga berulang kali, mereka sebenarnya berada di pihak para naga. Kata Yezong. Wanita berpakaian putih itu berkata, Setelah pergi, aku berpikir apakah aku harus membiarkan mereka bergabung dengan naga. Itu hebat. Mereka memiliki teknik dewa surgawi milikmu. Pada waktunya, mereka mungkin bisa melawan Kin Feiyang. Kata Yezong. Itulah yang kupikirkan juga. Namun saya punya kekhawatiran. Kekhawatiran ini adalah identitas mereka. Mereka memiliki teknik yang menantang surga dan perlindungan dari seorang abadi. Sekarang, mereka bahkan memiliki naga emas bercakar lima. Percayakah kamu jika aku katakan bahwa identitasnya sederhana? Dan pemuda itu. Kekuatannya hampir setara dengan kita. Meskipun dia tampak tidak dapat diandalkan, hatinya sebening cermin. Pernahkah Anda bertanya-tanya orang macam apa mereka? Bagaimana kalau mereka cocok dengan kita para naga? Wanita berpakaian putih itu berkata dengan khawatir. Naga kita hanya memiliki istana pembunuh naga. Kau curiga mereka dari istana pembunuh naga? Yezong mengerutkan kening. Wanita berpakaian putih itu berkata, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu, kan? Ya. Tetapi mengapa orang-orang istana pembantai naga datang ke istana dewa naga kita? Dan mereka akan dikendalikan oleh kontrak takdir setelah memasuki istana dewa naga. Kata Yezong. Wanita berpakaian putih itu melanjutkan, jangan lupa, Kinfei yang akan dapat membatalkan kontrak takdir. Pada akhirnya, semua ini hanyalah tebakan pribadi Anda. Yezong menggelengkan kepalanya. Itu benar. Mungkin juga mereka tidak ada hubungannya dengan istana pembahas minaga. Tetapi jika kita ingin mereka bergabung dengan naga, pertama-tama kita harus mencari tahu asal-usul mereka. Setelah pertempuran di Laut Pedalaman, kami para naga telah menderita kerugian besar. Kami tidak mampu menanggung kecelakaan lagi. Wanita berpakaian putih itu mendesah. Yezong terdiam beberapa saat dan berkata, bagaimana dengan ini? Jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Kau akan mengatasinya. Wanita berjubah putih itu tertegun. Yezong tersenyum dan berkata, kau tidak mungkin meragukan kemampuan orang tua ini, kan? Aku tidak berani. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku serahkan padamu. Bagaimanapun, saat kau kembali, aku harus meninggalkan istana Dewa Naga dan kembali ke Pulau Naga Suci. Kalau begitu, ayo berangkat. Kata Yechong. Keduanya langsung melesat dan mendarat di langit di atas pavilion harta karun. Bagaimana mereka akan menghadapi Li Buer? Apakah kamu perlu memikirkannya? Dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Melihat mereka berdua turun, semua orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Li Buer. Yezong melirik kerumunan dan menatap Qin Fei Yang. Berbicara. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Yezong. Dasar anak sombong. Yezong mendengus dan bertanya, apakah kamu bersedia bergabung dengan naga? Apa-apaan. Bergabung dengan naga. Qin Fei Yang tercengang. Apa-apaan. Yang lainnya juga tercengang. Bukankah seharusnya dia dihukum karena melakukan kesalahan seperti itu? Kenapa dia membiarkannya bergabung dengan dragons? Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Naga Emas dan Tetua Kesepuluh juga menatap Yezong dengan tak percaya. Berbeda dari apa yang mereka harapkan. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Pak Tua Ye ini? Yezong bertanya, apakah kamu bersedia bergabung? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Yezong tidak terkejut dengan jawaban ini. Namun yang lainnya sangat terdiam. Orang macam apakah Yezong itu? Dia adalah manusia paling terpercaya longsun. Dia juga satu-satunya orang di dunia yang dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan pulau naga ilahi. Lebih-lebih lagi. Bahkan naga mistis seperti pemimpin suku naga emas harus bersikap sopan di depan Yezong. Bisa dikatakan demikian. Posisi Yezong di naga sangat penting. Namun, saat menghadapi undangan Yezong, orang ini malah menolaknya. Otak orang ini pasti ditendang oleh seekor keledai. Betapa beruntungnya ini. Namun sekali lagi, Li Buer telah melakukan kesalahan besar. Bukan saja dia tidak dihukum, tetapi dia malah diizinkan bergabung dengan naga. Dari sudut pandang manapun, tampaknya dia sedang diberi penghargaan. Aneh. Apa yang Yezong coba lakukan? Jika kamu tidak ingin bergabung, aku tidak akan memaksamu. Mari kita mundur selangkah. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Apakah kamu bersedia? Yezong tersenyum. Apa? Semua orang saling memandang. Apa yang Yezong coba lakukan? Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap Yezong. Matanya penuh dengan kecurigaan. Seseorang harus tahu. Ada banyak dendam antara dia dan Yezong. Berbicara secara logis. Sekarang ada kesempatan bagus, orang tua ini harus mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkannya. Tetapi mengapa dia masih mau menerimanya sebagai muridnya? Mengapa dia tampak menjadi orang yang berbeda setelah menghilang beberapa saat? Apakah dia membantunya? Atau mungkinkah Yezong sedang merencanakan sesuatu yang lain? Tingkah laku Yezong terlalu tidak normal. Jika itu orang lain, mereka pasti akan curiga, apalagi Qin Fei yang selalu waspada. Nak, aku membantumu. Jika kau tidak bergabung dengan naga dan menjadi muridku, aku tidak bisa membantumu. Lebih-lebih lagi. Tidaklah rugi bagimu untuk menjadikan aku sebagai tuanmu. Karena aku belum pernah menerima murid seumur hidupku. Kamu yang pertama. Lagi pula, selama kamu menjadi muridku, kamu akan dapat terhindar dari banyak masalah yang tidak perlu di Istana Dewanaga. Yezong mentransmisikan suaranya. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar membantunya? Tapi mengapa demikian? Dia tidak percaya bahwa Yezong adalah orang baik. Ini sungguh membingungkan. Namun, kalimat terakhir Yezong benar. Menjadi murid Yezong pasti akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Bagaimanapun juga, Yezong adalah kepala olah Istana Dewanaga. Di masa depan, dia akan menjadi orang kedua setelah satu orang di Istana Dewanaga. Hal yang paling penting adalah. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mendekati Yezong. Karena untuk menyelesaikan tugas yang diberikan leluhur kepadanya, pertama-tama ia harus mendekati Yezong. Setelah memikirkannya, Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, murid Li Buer memberi hormat kepada guru. Dia setuju. Semua orang menatap Qin Fei Yang dengan heran. Mereka semua mengira Qin Fei Yang masih akan menolak seperti sebelumnya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan setuju. Lalu, bukankah statusnya saat ini akan naik seiring dengan pasang surutnya? Murid dari kepala olah Master Istana Dewanaga pada dasarnya berdiri di puncak piramida Tanah Suci. Sangat bagus. Yezong menganggup dan tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak hanya dia tidak dihukum, tetapi dia juga menjadi murid Yezong. Di keramaian, wajah kedua pemuda berpakaian rapi itu tampak sangat muram. Ini terlalu dramatis. Dan manajer pavilion harta karun. Pada saat ini, dia juga memasang wajah tidak percaya. Dia mengira orang ini pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan naik ke langit dalam satu langkah. Sekarang, bahkan pavilion harta karunnya pun tidak mampu untuk naik ke atas. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan rasa menyesal. Tidak-tidak-tidak. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Lagipula, dia tidak tahu apa yang aku rencanakan sebelumnya. Selama aku menemukannya api alkimia, aku pasti bisa membangun hubungan baik dengannya. Manajer pavilion harta karun bergumam. Titik. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga memandang manajer pavilion harta karun dan kedua pemuda berpakaian rapi itu, dan sebuah seringai melintas di matanya. Langsung. Kinfei yang mendonga ke arah Yezong dan berkata sambil tersenyum, Guru, murid ini ingin hadiah ucapan selamat. Sudut mulut Yezong berkedut. Ini benar-benar tidak sopan. Namun karena banyaknya orang yang menonton, dia tidak bisa menolak, jadi dia bertanya, Apa yang kamu inginkan? Kinfei yang menunjuk ke arah dua pemuda berpakaian rapi dan berkata, Aku ingin kepala mereka. Apa? Wajah kedua pemuda berpakaian rapi itu tiba-tiba menjadi pucat. Dan Yezong, wanita berpakaian putih, tetua ke-sepuluh, ketua naga emas, dan yang lainnya semua memandang mereka berdua. Dia sebenarnya ingin memenggal kepala mereka berdua. Apakah mereka punya dendam? Kinfei yang berkata, Guru, murid ini hanya punya satu permintaan kecil. Anda tidak akan menolaknya, kan? Yezong tersenyum pahit. Anak ini benar-benar tahu cara memanjat tiang. Oke. Yezong menganggup dan menatap tetua ke-sepuluh, lalu berkata, Tetua ke-sepuluh, bunuh mereka. Tetua ke-sepuluh sangat tidak senang pada saat ini, tetapi dia benar-benar tidak berani menentang kata-kata Yezong. Kinfei yang, aku tidak menyangka kau begitu kejam. Kami hanya bercanda denganmu, dan kamu benar-benar ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Melihat tetua ke-sepuluh bergerak, ekspresi kedua pemuda berpakaian rapi itu langsung berubah dan mereka mengirimkan suara mereka ke Kinfei yang. Hmm. Hati Kinfei yang bergetar. Mereka benar-benar tahu identitas aslinya. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, maka jangan salahkan kami karena bersikap kejam dan mengungkap identitasmu di depan umum. Pikirkan sendiri. Keduanya terus mentransmisikan suara mereka. Pupil mata Kinfei yang mengecil, dia menatap tetua ke-sepuluh dan berkata, Berhenti. Tetua ke-sepuluh tertegun dan menatap Kinfei yang. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, saya hanya bercanda untuk menghidupkan suasana. Bercanda. Tetua ke-sepuluh langsung merasa kesal dan berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa membuat lelucon seperti itu. Wajah Yezong dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Pemuda macam apa ini? Uhuk-uhuk. Tetua ke-sepuluh, harap perhatikan identitasmu. Sekarang aku adalah murid dari kepala Balai Master, dan aku adalah satu-satunya muridnya. Selamatkan mukaku di depan banyak orang. Kinfei yang terbatuk dan berkata, Anda. Tetua ke-sepuluh sangat marah. Apakah dia akan menggunakan kekuatan Yezong untuk bertindak seperti seorang tiran? Dia tidak menyangka kalau dia punya potensi menjadi orang yang tidak berguna. Wanita berpakaian putih dan ketua naga emas juga menoleh menatap Yezong dengan ekspresi yang sangat aneh. Seolah-olah mereka bertanya apakah bijaksana untuk menerimanya sebagai murid. Yezong tertawa datar dan melambaikan tangannya. Baiklah, baiklah, masalah ini sudah selesai. Libuer, jika tidak ada yang lain, kembalilah ke Istana Dewa Naga. Jangan main-main di luar. Ya Tuan. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Ayo pergi. Yezong menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata sambil tersenyum. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk kembali ke Istana Dewa Naga. Tetua ke-sepuluh melirik Kinfei yang mendengus dari hidungnya dan berbalik untuk pergi dengan marah. Ketua Naga Emas memandang Naga Emas Cakar 5 yang melayang di samping Kinfei yang dan juga pergi dengan sedikit rasanggan. Sejujurnya, dia benar-benar ingin membawa pergi Naga Emas Cakar 5. Namun sekarang, anak laki-laki ini telah menjadi murid Yezong. Posisi Yezong di klan naga lebih tinggi darinya, jadi sangat sulit baginya untuk bergerak. Hatinya penuh penyesalan. Namun untungnya, bocah ini telah menjadi murid Yezong, jadi dia akan dianggap sebagai anggota naga di masa depan. Naga Emas Cakar 5 yang mengikuti bocah ini tentu saja milik kaum naga. Setidaknya itu tidak menguntungkan orang luar. 2532 Naga Emas Cakar 5 berkata, Kinfei yang, apakah Yezong sudah gila hari ini? Saya kira demikian. Kinfei yang mengangguk. Segala yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaannya. Saya pikir Anda harus berhati-hati. Orang tua ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Naga Emas Cakar 5 mengingatkannya secara diam-diam. Aku tahu. Kinfei yang menanggapi dan menatap kedua pemuda berpakaian mewah itu, tetapi dia tertegun. Sebenarnya tidak ada jejak mereka berdua. Kapan mereka kabur? Namun, yang lainnya tidak pergi. Mereka semua menatap Kinfei yang dengan kagum. Saudara Li, selamat. Manajer pavilion harta karun berlari ke arah Kinfei yang sambil tersenyum menyanjung. Kinfei yang mengabaikannya dan melirik ke arah kerumunan. Kedua pemuda berpakaian mewah itu memang sudah pergi. Sebelumnya di rumah lelang, ketika dia mendengar percakapan mereka berdua, dia sudah memikirkan hal ini. Namun dia menolaknya. Karena hanya orang-orang istana pembunuh naga yang mengetahui identitasnya. Bahkan sangat sedikit orang di istana pembunuh naga yang mengetahui hal itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka berdua akan mengetahui identitasnya sebagaimana yang dia duga. Kenapa mereka tidak mengungkapnya? Hanya ada satu penjelasan. Mereka juga dari istana pembunuh naga. Terlebih lagi, mereka berdua berada di pihak yang berseberangan di istana pembantai naga. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk memprovokasi dia lagi dan lagi. Namun apa peran mereka di istana pembahas minaga? Kakak Li. Melihat Kinfei yang mengabaikannya, manajer pavilion harta karun tampak sedikit malu dan berbicara lagi. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia kembali sadar, menatap manajer pavilion harta karun, dan bertanya, ada apa? Manajer pavilion harta karun berkata sambil tersenyum, saya sudah bertanya kepada kepala master pavilion tentang kesepakatan yang anda usulkan belum lama ini. Benar-benar. Kinfei yang menatapnya dengan nada main-main. Manajer pavilion harta karun terkejut. Mengapa dia merasa seperti telah ketahuan? Dia menganggup dan berkata, ya, saya melakukannya. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, apa yang dikatakan ketua pavilion? Kepala master pavilion berkata bahwa itu hanya beberapa kelompok api alkimia. Itu masalah kecil. Manajer pavilion harta karun tersenyum menyanjung. Orang munafik. Ren siaolan berdiri di tengah kerumunan dan mendengar kata-kata manajer pavilion harta karun. Jejak penghinaan merayapi matanya. Hal kecil. Kinfei yang terkeke dan berkata, kupikir pavilion harta karunmu tidak mau berbisnis denganku. Tentu saja tidak. Merupakan suatu kehormatan bagi pavilion harta karun untuk berbisnis dengan anda, saudara li. Kata pengawas pavilion harta karun sambil tersenyum. He he. Kinfei yang tersenyum tipis. Dia menatap Ren siaolan dan memberi isyarat, Kemarilah. Aku. Ren siaolan sedikit tertegun. Ya. Kinfei yang mengangguk. Ren siaolan berjalan mendekati Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Keluarkan kristal gambarmu. Ren siaolan bahkan makin bingung dan mengeluarkan kristal citranya. Kinfei yang juga mengeluarkan kristal bayangannya dan membuat kontrak dengan Ren siaolan. Dia berkata, Jika aku membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Aku akan mengirimimu pesan dan kamu dapat membantuku menanganinya. Oke. Ren siaolan mengangguk dan diam-diam merasa gembira. Orang ini sekarang adalah murid dari kepala balai. Merupakan suatu kehormatan untuk membuat kontrak dengannya. Terlebih lagi, di masa depan, Dengan hubungan ini, Dia pasti akan dihargai oleh pavilion harta karun Dan mengalami peningkatan pesat sejak saat itu. Di sisi lain, Ekspresi manajer pavilion harta karun agak jelek. Sebagai manajer pavilion harta karun, Orang ini tidak membuat kontrak dengannya tetapi memilih membuat kontrak dengan anggota staff biasa. Bukankah ini sengaja membuat keadaan menjadi sulit baginya? Kinfei yang menatap manajer pavilion harta karun dan berkata sambil tersenyum, Ingat apa yang akan kukatakan. Di masa depan, Aku hanya akan berbisnis dengan Ren siaolan. Ekspresi manajer pavilion harta karun membeku. Ren siaolan terkejut dan senang. Ini sudah merupakan perhatian yang tak terselubung untuknya. Selamat tinggal. Kinfei yang melambai pada Ren siaolan dan berbalik untuk pergi. Selamat tinggal, Tuan Muda. Ren siaolan membungku. Ren siaolan, Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu pandai menyenangkan orang. Manajer pavilion harta karun mencibir. Ekspresi Ren siaolan membeku. Dia menatap manajer pavilion harta karun dengan curiga dan bertanya, Tuan manajer, mengapa Anda berkata begitu? Kau tahu betul dalam hatimu. Aku memintamu untuk mengawasinya, tapi kau malah menjilatnya. Mungkin kau bahkan melakukan sesuatu yang memalukan padanya di ruang VIP. Manajer pavilion harta karun berpikir dalam hati. Tuan manajer, jelaskan dengan jelas. Hal memalukan apa? Saya bisa mengerti kalau Anda tidak puas dengan saya, tapi Anda tidak bisa menghina karakter saya. Selain itu, aku juga bekerja di pavilion harta karun. Ren siaolan berkata dengan marah. Huff. Manajer pavilion harta karun mendengus dan melihat ke arah kerumunan di sekitarnya. Apa yang kalian lihat? Apa yang bisa dilihat? Enyahlah. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka segera bubar. Kinfei yang tidak takut pada manajer pavilion harta karun, tetapi mereka takut. Karena di mata orang biasa, manajer pavilion harta karun bagaikan dewa. Manajer pavilion harta karun memandang staf pavilion harta karun dan berteriak, Apa yang kalian tunggu? Cepatlah bangun kembali pavilion harta karun. Kelompok staf segera mulai sibuk. Ren siaolan menghela nafas diam-diam dan juga bergabung dalam pembangunan kembali pavilion harta karun. Manajer pavilion harta karun menatap Ren siaolan dengan seringai di kedalaman matanya. Di luar kota. Di puncak gunung tertentu. Kinfei yang berdiri sendirian di tepi tebing, menatap pegunungan di bawah dengan mata berkedip-kedip. Adapun naga emas cakar lima, ia masih menempel di pergelangan tangan Kinfei yang. Jin kecil, jika mereka berdua benar-benar dari istana pembunuh naga, menurutmu apa yang harus kulakukan? Kinfei yang tiba-tiba berkata, Memangnya kenapa kalau mereka dari istana pembunuh naga? Karena mereka berani memprovokasi kita, mereka harus bersiap mati. Naga emas cakar lima penuh dengan permusuhan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Setelah beberapa saat, bayangan virtual Jiangdafei muncul dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan Muda. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Aku baru saja hendak pergi ke pavilion harta karun untuk mencarimu, tetapi aku mendengar apa yang terjadi di sana dan mengira kau sudah pergi. Selamat. Jiangdafei berkata sambil tersenyum. Apa yang perlu diberi selamat? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Menjadi murid Yezong adalah satu langkah lebih dekat menuju rencana. Bukankah aku harus mengucapkan selamat padamu? Jiangdafei curiga. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Baiklah. Jiangdafei mengangguk. Kalau begitu, datanglah dan temui aku. Kinfei yang memberi tahu Jiangdafei koordinat lokasi saat ini. Oke. Omong-omong. Lei Bing dan Wang Qi mendengar bahwa aku akan pergi ke dunia penyuh hitam untuk berkultivasi dan mereka ingin ikut denganku. Apakah kalian setuju? Jiangdafei bertanya dengan hati-hati. Siapa Wang Qi? Kinfei yang curiga. Dia telah menghabiskan beberapa waktu bersama Lei Bing, jadi dia tahu bahwa Lei Bing adalah mata-mata di kota ular. Namun, Wang Qi adalah orang asing baginya. Jiangdafei berkata, Wang Qi berasal dari kota Naga Salju dan sekarang dia adalah penguasa kota. Kultifasinya sama dengan milikku dan Lei Bing, alam surga kesembilan sempurna. Jadi begitu. Kalau begitu, biarkan mereka ikut denganku. Kata Kinfei yang. Terima kasih, Tuan Muda. Saya akan segera memberitahu mereka. Jiangdafei mengucapkan terima kasih dan mematikan kristal gambar. Sesaat kemudian, tiga sosok muncul di belakang Kinfei yang. Salah satunya adalah Jiangdafei. Salah satu dari dua lainnya adalah seorang pria kekar berpakaian hitam. Yang satunya adalah seorang pria tua berambut putih. Dia bungkuk tapi matanya tajam. Pria berambut hitam itu adalah Lei Bing. Pria tua berambut putih itu tidak diragukan lagi adalah Wang Qi. Salam, Tuan Muda. Mereka bertiga membungkuk. Kinfei yang menatap mereka bertiga, lalu menatap Lei Bing dan Wang Qi. Ia tersenyum dan berkata, Jika kalian ingin berkultifasi di alam kura-kura hitam, kalian bisa langsung memberitahuku. Kalian tidak perlu terlalu berhati-hati. Keduanya saling memandang dengan gembira di hati mereka. Mereka membungkuk dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Anda datang di waktu yang tepat. Saya ingin bertanya tentang dua orang. Siapa? Ketiganya mencurigakan. Kinfei yang melambaikan tangannya dan kedua pemuda berpakaian mewah muncul. Ketiganya menatap kedua pemuda berpakaian mewah itu dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Kinfei yang bertanya. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Kinfei yang berkata, Saya menduga mereka dari istana pembunuh naga. Istana pembunuh naga. Mereka bertiga tercengang. Kedua orang ini terus-menerus memprovokasi saya di pavilion harta karun. Mereka bahkan tahu siapa saya, jadi saya harus mencari tahu akar permasalahannya. Kata Kinfei yang. Mereka tahu identitasmu. Maka dari itu, masalah ini sungguh tidak bisa dianggap enteng. Tetapi tuan muda, jika mereka benar-benar dari istana pembunuh naga, tidak ada gunanya bertanya kepada kami. Karena kamu tahu ada banyak orang di istana pembunuh naga yang tidak kita kenal. Kita harus bertanya kepada Jenderal Ilahi mengenai hal ini. Ketiganya berkata dengan suara rendah. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Kirim pesan padanya. Aku akan bertanya padanya. Oke. Jiangdafei menganggup dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Seorang pria bertopeng berbaju besi hitam muncul. Ketika Jenderal Ilahi melihat Kinfei yang di sampingnya, dia langsung melotot ke arah mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, selamat. Mengapa kamu melotot ke arah mereka? Apakah kamu tidak senang melihatku? Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sang Jenderal Ilahi melambaikan tangannya. Izinkan saya bertanya, siapakah mereka? Kinfei yang menunjuk kedua pemuda di sebelahnya dan bertanya. Jenderal Ilahi memandang mereka berdua dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tuan muda, mengapa Anda bertanya tentang mereka? Dilihat dari reaksimu, mereka benar-benar dari istana pembunuh naga. Kata Kinfei yang. Ya, tapi aku tidak mengerti. Bagaimana kau bisa mengenal mereka? Sang Jenderal Ilahi merasa ragu. Kinfei yang berkata, mereka datang untuk memprovokasiku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal mereka? Memprovokasi kamu. Kapan ini terjadi? Sang Jenderal Ilahi terkejut. Kinfei yang berkata, itu di pavilion harta karun sebelumnya. Pasti ada kesalahpahaman. Kata Jenderal Ilahi buru-buru. Meskin ada bicara Kinfei yang tenang, orang bisa melihat jejak niat membunuh di matanya. Salah paham. Apakah menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Kinfei yang mencibir dan berkata, katakan padaku, siapa mereka? Ini. Sang Jenderal Ilahi ragu-ragu. Berbicara. Teriak Kinfei yang. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan menggunakan kristal gambar untuk berkomunikasi, Jenderal Ilahi masih merasakan tekanan luar biasa dari tubuh Kinfei yang. Sang Jenderal Ilahi mendesah dalam-dalam dan berkata, sejujurnya, mereka adalah pesaingmu. Seseorang bersaing denganku. Kinfei yang mengerutkan kening. Jiangdafei dan dua orang lainnya juga sangat terkejut. Setelah berpikir dengan saksama, mereka berkata dengan heran, Tuan Jenderal Ilahi, mungkinkah yang lain? Sang Jenderal Ilahi menganggup dan berkata, Ya, mereka adalah dua dari tiga Tuan Muda lainnya. Jiangdafei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia menatap Kinfei yang dan berkata, Tuan Muda Balai, memang seperti yang Anda harapkan. Mereka sudah iri dengan penjarahan istana penguasa kota utara dan perolehan sepuluh artefak dewa yang menantang surga dari Rasnaga. Tatapan mata Kinfei yang saat ini sangat menakutkan. Tatapan matanya seperti pisau. Tuan Muda, karena mereka melewati batas dan datang untuk memprovokasi kita, kami tidak akan bersikap sopan. Lei Bing mendengus. Melewati garis. Kinfei yang sedikit terkejut dan menatap Lei Bing dengan curiga. Apa maksudnya? 2.533 Biarkan saya menjawab pertanyaan Anda. Kata Jenderal Abadi. Kinfei yang menatap Jenderal Abadi. Saat tugas ini pertama kali dikeluarkan, empat Kaisar Agung menetapkan aturannya. Keempat Tuan Muda masing-masing bertanggung jawab atas suatu tempat. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh melewati batas dan mencampuri urusan tiga tempat lainnya. Dan sekarang, kedua Tuan Muda ini telah melanggar aturan ini. Sang Jenderal Abadi mendesah. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup dan bercanda. Jadi, bahkan jika aku membunuh mereka sekarang, para petinggi istana pembunuh naga tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Muda, mereka mungkin hanya impulsif. Anda tidak bisa membunuh mereka. Kata Jenderal Abadi buru-buru. Kinfei yang berkata, Menurut apa yang kau katakan, sebaiknya aku berdiri saja di sini dan menerima pukulan itu. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Mereka hanya melakukan ini sekali. Kita semua adalah anggota istana pembunuh naga. Mengapa mereka harus membuatnya tampak seperti musuh bebuyutan? Kata Jenderal Abadi. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Ketika mereka bersembunyi di tengah kerumunan dan mengipasi api serta mencoba membunuh saya, mengapa mereka tidak menunjukkan belas kasihan? Kinfei yang tersenyum dingin. Ya ya ya. Mereka memang salah, tapi tidak bisakah kamu bermurah hati dan memaafkan mereka kali ini? Sang Jenderal Abadi tidak berdaya. Mereka harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Itulah prinsip saya. Kinfei yang berkata dengan ringan. Aku tahu. Kalau begitu, bersabarlah untuk sementara waktu. Saya akan melapor kepada Kaisar Kin dan melihat apa pendapatnya. Kata Jenderal Abadi. Sesuai keinginanmu. Kinfei yang mengangkat bahu dan berkata, katakan padaku terlebih dahulu, di tempat mana mereka bertanggung jawab. Ini. Sebaiknya aku melapor kepada Kaisar Kin terlebih dahulu. Setelah Jenderal Abadi berkata demikian, dia mematikan kristal gambar itu. Sungguh lelucon. Bagaimana dia bisa memberitahu Kinfei yang tentang ini? Kinfei yang adalah orang yang pendendam, begitu dia tahu, dia akan segera mengirim orang untuk membunuh kedua orang ini. Orang ini hanya tahu cara berpura-pura bodoh. Kinfei yang terdiam. Dia menatap Jiangdafei dan dua orang lainnya dan bertanya, apakah kalian tahu? Kami tentu saja tidak tahu. Mereka bertiga tersenyum pahit. Kinfei yang merenung sejenak. Melihat ketiga orang itu, dia berkata, tunggu, hanya dua yang muncul kali ini. Di mana yang satu lagi? Mungkin dia tidak ingin menjadi musuhmu. Ada kemungkinan juga dia bekerja untuk Sunlight Emperor. Kaisar Yang dan Kaisar Kin sangat dekat seperti saudara. Aku rasa mereka tidak akan membantu kedua kaisar lainnya untuk menghadapimu. Jiangdafei dan dua orang lainnya menebak. Kinfei yang tersenyum dan berkata, jadi, aku masih punya sekutu. Sekutu. Ketiganya saling bertukar pandang. Jiangdafei berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Tidak ada musuh atau teman abadi di dunia ini. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Jadi, meskipun anda menghadapi orang-orang kaisar sinar matahari, anda tidak boleh menganggap enteng mereka. Lei Bing dan Wang Qi juga mengangguk. Kinfei yang menatap mereka bertiga dan mengangguk tanda menghargai. Kesadaran yang bagus. Mereka bertiga mengusap-usap kepala mereka dan merasa sedikit malu. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku akan mengurusnya. Pergilah dan berkultifasilah dalam pengasingan. Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka bertiga ke alam kura-kura hitam. Kemudian, Kinfei yang menundukkan kepalanya dan merenung. Waktu berlalu dengan napas. Tiba-tiba, Kinfei yang menatap naga emas cakar lima dan berkata, emas kecil, pergilah ke barat, selatan, dan timur untuk menyelidikinya. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan identitasmu. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas itu. Naga emas cakar lima itu terbang ke udara dan menatap Kinfei yang. Kemudian dia terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Melihat naga emas cakar lima pergi, Kinfei yang mencibir. Jadi kenapa kalau mereka dari istana pembunuh naga? Selama mereka berani memprovokasi dia, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Kemudian, Kinfei yang memanggil si gila dan kembali ke istana dewa naga. Saudara Li, selamat, selamat. Saya berharap saudara Li akan menjaga saya di masa depan. Ketika Kinfei yang dan si gila muncul di lembah, sekelompok besar orang segera mengelilingi mereka dengan sanjungan di wajah mereka. Jelas sekali. Mereka semua menerima berita itu dan merasa iri dalam hati mereka. Dia benar-benar dihargai oleh master istana agung dan diterima sebagai murid. Orang ini terlalu beruntung. Namun, Kinfei yang hanya tersenyum tipis. Orang gila itu sama sekali tidak menghiraukan orang-orang itu dan langsung masuk ke dalam gua. Li Buer. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Orang-orang di sekitar lembah segera mendongak dan melihat seorang penegak hukum turun dari langit. Lin Hua. Apa masalahnya? Kinfei yang berdiri di pintu masuk gua dan menatap Lin Hua dan bertanya. Lin Hua juga mengubah sikap sebelumnya dan wajahnya penuh rasa hormat. Berdasarkan perintah dari master istana agung, kamu dan orang gila diundang ke pulau ke-10. Lin Hua mendarat di depan gua dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Apa? Dia benar-benar pergi langsung ke pulau ke-10. Ya ampun, ini benar-benar sebuah langkah menuju langit. Konon katanya monster-monster di istana Dewa Naga pada dasarnya semuanya ada di pulau ke-10. Orang-orang yang berkumpul di atas merasa iri. Namun, Kinfei yang berkata dengan wajah tenang, tidak tertarik. Jangan ganggu kami. Orang gila itu juga berkata pada Lin Hua. Lalu, keduanya memasuki gua tanpa menoleh ke belakang dan membentuk batas kekuatan ilahi. Lin Hua tercengang. Kelompok orang di atas juga sangat terkejut. Pulau ke-10 merupakan tempat yang diimpikan oleh para pengikut istana Dewa Naga untuk dikunjungi. Karena memasuki pulau ke-10 adalah simbol status dan identitas. Namun mereka tidak menyangka kedua orang ini akan langsung menolak. Mereka benar-benar dua spesies yang berbeda. Mereka memang berbeda dari yang lain. Lin Hua tersadar dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia membuka altar dan kembali melapor. Yang lainnya juga pergi satu demi satu. Kinfei yang dan orang gila juga memasuki kastil kuno. Orang gila itu berkultivasi dalam pengasingan. Kinfei yang fokus mempelajari seni penyembunyian dan seni naga bangkit. Sehari di luar sama saja dengan 100 tahun di kastil kuno. Setelah belajar dengan susah payah, Kinfei yang akhirnya menemukan arah untuk meningkatkan kedua teknik ilahi ini. Pagi selanjutnya. Seorang wanita berpakaian putih datang ke istana Dewanaga. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Rambutnya seperti air terjun, gaun putihnya berkibar, dan kulitnya bersinar dengan cahaya redup seperti peri. Wanita itu memasuki istana Dewanaga dan langsung menuju pulau pertama. Siapa dia? Sangat cantik. Tapi kenapa aku tidak ingat wanita secantik itu di pulau pertama? Pakaian wanita itu berkibar-kibar seperti kupu-kupu seputih salju. Setiap pria yang melihatnya akan memiliki jejak keheranan di mata mereka. Kemana dia pergi? Tunggu. Dia tampaknya akan pergi ke lembah tempat Libuer berada. Mustahil. Apakah dia akan menemukan Libuer? Bajingan ini? Dasar anjing sial, apa sialnya? Semua orang marah. Pertama, dia diterima sebagai murid oleh Grand Hallmaster, dan kini seorang wanita tiada taraf datang menemuinya. Mengapa semua hal baik ini terjadi padanya? Wanita berpakaian putih itu berhenti di langit di atas lembah dan meliriknya. Pandangannya akhirnya jatuh ke gua, dan senyum muncul di wajahnya yang sebening kristal. Libuer. Dia berbicara lembut, dan suaranya menyenangkan bagaikan suara alam. Tapi pada saat ini, Qin Fei yang terfokus pada pengasingannya. Dan dia takut diganggu, maka dia sengaja menutup kelima indranya. Saat ini, dia baru saja mencapai momen kritis. Karena itu, dia sama sekali tidak mendengar suara wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu menunggu sebentar dan sedikit tertegun. Bukankah dia ada di dalam gua? Libuer, mengapa kamu berpura-pura? Kami semua tahu kamu ada di dalam gua. Ada yang mencarimu, cepat keluar. Beberapa pemalas yang tidak tahan lagi menatap gua dan berteriak. Namun, wanita berpakaian putih itu tidak menghargainya, dan mereka yang menentang merasa sedikit jijik, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Nona, Libuer ini terlalu kasar, mengapa Anda tidak datang ke gua kami terlebih dahulu? Tetapi orang-orang itu sama sekali tidak menyadarinya, dan wajah mereka penuh dengan sanjungan. Wanita berpakaian putih itu menutup telinga dan menatap gua itu dengan tenang. Waktu berlalu dengan tenang. Wah! Di ruang budidaya, aura Kinfei yang tiba-tiba melambung tinggi. Dia mencapai great accomplishment Paragon dalam sekejap. Tapi itu belum berakhir. Auranya masih membumbung tinggi. Wah! Momen berikutnya. Ia melambung ke Paragon yang sempurna. Haha! Sukses! Akhirnya aku berhasil. Kinfei yang juga tiba-tiba membuka matanya dan tidak bisa menahan tawa. Apa masalahnya? Teratai api mendengar suara itu dan berlari masuk, menatap Kinfei yang dengan bingung. Gadis, berita bagus. Kinfei yang melangkah maju dan mencengkeram bahu teratai api, liar karena girang. Berita bagus apa? Teratai api merasa curiga. Kinfei yang berkata, teknik naga bangkit dan teknik penyembunyian telah menaikkan levelku. Hum! Teratai api tertegun, menatap Kinfei yang, dan berkata, apakah tingkat kultifasimu saat ini terkait dengan teknik naga bangkit? Itu benar. Teknik naga yang bangkit sekarang dapat meningkatkan level kultifasiku hingga dua alam kecil. Dan teknik penyembunyian juga meningkat dari sekali sehari menjadi dua kali sehari. Kinfei yang tertawa. Meskipun peningkatannya tidak tampak banyak, perlu diketahui bahwa pada tingkat kultifasi Kinfei yang, tambahan satu alam kultifasi kecil setara dengan lapisan perlindungan tambahan. Ada juga teknik penyembunyian. Dulu hanya bisa diaktifkan satu kali sehari, tapi sekarang bisa diaktifkan dua kali. Ini adalah lompatan kualitatif. Jadi begitu. Teratai api menganggup tanda mengerti dan berkata sambil tersenyum, tidak heran kamu begitu bahagia. Namun, kamu menyakitiku. Hah. Baru pada saat itulah Kinfei yang menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia buru-buru melepaskan teratai api dan tersenyum canggung. Maaf. Teratai api mengusap bahunya dan berkata sambil tersenyum, juga, aku baru saja mendengar suara yang familiar di luar. Suara apa yang familiar? Kinfei yang curiga. Teratai api berkata, sepertinya dia adalah wanita yang kau bantu di pavilion harta karun. Tidak mungkin. Mengapa dia ada di istana Dewa Naga? Kinfei yang tercengang. Bagaimana saya tahu? Teratai api terdiam. Baiklah, aku akan keluar dan melihatnya. Kinfei yang menonaktifkan teknik naga bangkit dan kultifasinya kembali ke level Dewa-Dewa. Dia muncul di gua tempat tinggal dan berjalan menuju pintu masuk. Benarkah itu dia? Ketika dia melihat wanita berpakaian putih, ekspresi Kinfei yang langsung berubah menjadi terkejut. Wanita berpakaian putih itu bagaikan bunga anggrek di lembah yang kosong. Dia berdiri dengan tenang di langit di atas lembah, memancarkan aura yang tenang. Apakah kamu tidak mengenali saya? Wanita berpakaian putih itu juga melihat Kinfei yang, dia mendarat di lembah Kinfei yang dan berdiri di hadapan Kinfei yang sambil tersenyum. Anda. Kamu sedikit berbeda dari saat kamu berada di pavilion harta karun, jadi aku tidak berani mengenalimu. Kata Kinfei yang. Perbedaannya memang cukup besar. Ketika mereka berada di pavilion harta karun, pakaian wanita itu sedikit compang kemping dan ada kotoran di tubuhnya. Yang paling penting, dia tampak sangat kuyuh. Namun sekarang, dia bersinar dan tak tertandingi. Perbedaan. Wanita berpakaian putih itu tertegun. Dia menatap dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Tidak. Kinfei yang melambaikan tangannya. 2534. Wanita berpakaian putih itu tersenyum manis dan bertanya, apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Ini. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Gua tempat tinggalku mungkin akan dibenci olehmu. Apakah begitu? Kalau begitu, saya jadi penasaran. Wanita berpakaian putih itu berkata. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Dengan lambayan tangannya, penghalang itu menghilang dan dia mundur ke samping, berkata, silakan masuk. Wanita berpakaian putih itu berjalan perlahan memasuki gua tempat tinggalnya. Dia masuk, dia masuk. Bajingan ini, dia benar-benar membuat orang cemburu. Beberapa orang yang berdiri tidak jauh dari situ menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi tidak senang di mata mereka. Di dalam gua tempat tinggal. Melihat rumah gua yang sederhana itu, wanita berpakaian putih itu tertegun. Ini adalah tempat tinggal gua paling santai yang pernah dilihatnya. Tidak ada apa-apa. Bagaimana ini bisa disebut tempat tinggal gua? Itu hanyalah sebuah gua. Aku tidak berbohong padamu, kan? Kinfei yang tertawa datar. Kamu benar-benar orang yang santai. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Menurutku, itu cukup bagus. Kinfei yang tersenyum dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu ada di Istana Dewa Naga? Apakah kamu juga murid Istana Dewa Naga? Tidak. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu bagaimana kau bisa masuk ke Istana Dewa Naga? Kinfei yang tercengang. Ini sebuah rahasia. Wanita berpakaian putih itu tersenyum misterius dan berkata, sebenarnya, aku datang menemuimu kali ini untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Terima kasih. Kinfei yang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Bagimu, ini mungkin masalah kecil, tapi bagiku, ini lebih penting daripada hidupku. Saya juga di sini untuk mengundang Anda ke rumah saya sebagai tamu. Wanita berpakaian putih itu berkata. Kinfei yang buru-buru berkata, tidak perlu. Kakek buyutku sangat ingin bertemu denganmu. Dia menyuruhku untuk mengundangmu. Demi kebaikan orang tua itu, silakan pergi. Wajah wanita berpakaian putih itu penuh dengan permohonan. Ini. Kinfei yang ragu-ragu. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan memakanmu. Lagi pula, ini mungkin akan menjadi kejutan yang tak terduga untukmu. Kejutan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia hanya bisa berharap bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan. Bagaimana itu? Jika kamu tidak setuju, maka aku tidak akan pergi. Wanita berpakaian putih itu tersenyum licik. Baiklah. Kinfei yang mengangguk tak berdaya. Wanita berpakaian putih itu sangat gembira dan mendesak. Kalau begitu, ayo kita pergi. Apakah kita berangkat sekarang? Kinfei yang menatapnya dengan heran. Ya. Wanita berjubah putih itu mengangguk. Tetapi saat ini aku punya sesuatu di tanganku. Kinfei yang berkata dengan canggung. Apa itu? Wanita berjubah putih itu ragu. Kinfei yang tidak menjawab. Bagaimana dengan ini? Kamu kembali dulu dan berikan aku koordinatnya. Setelah selesai, aku akan langsung ke sana. Sebenarnya dia baik-baik saja. Namun, dia tidak bisa meninggalkan Istana Dewa Naga bersama wanita berpakaian putih itu. Karena dia sudah membatalkan kontrak takdir. Kalau dia pergi bersama wanita berpakaian putih itu, maka perkara ini akan terbongkar. Karena itu, ia harus mengusir wanita berpakaian putih itu terlebih dahulu. Kau tidak berbohong padaku, kan? Wanita berpakaian putih itu menatap Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Menghadapi wanita cantik sepertimu, berbohong padamu adalah dosa. Wanita berpakaian putih itu tidak bisa menahan tawa. Orang ini cukup humoris. Bagaimana kalau begini? Aku akan menunggumu di luar Istana Dewa Naga. Kalau sudah selesai, temui aku. Setelah wanita berpakaian putih itu selesai berbicara, dia tidak memberi Kinfei yang kesempatan berbicara dan langsung berbalik untuk pergi. Sulit. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa memasuki kastil kuno dan memanggil orang gila. Tetapi karena wanita ini bukan dari Istana Dewa Naga, bagaimana dia bisa memasuki Istana Dewa Naga? Ketika si gila membawa Kinfei yang keluar dari Istana Dewa Naga, dia menemukan bahwa wanita berpakaian putih itu benar-benar menunggu di bawah tangga batu. Orang gila itu melirik ke arah tangga batu dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia memanggil Kinfei yang keluar. Dia ada di sana. Aku rasa kali ini, kau secara tidak sengaja menyelamatkan orang yang sangat kuat. Kata orang gila. Dalam. Entahlah wanita ini ada hubungannya dengan naga. Atau dia ada hubungan darah dengan Ye Song. Kinfei yang mengangguk. Karena hanya dengan penjelasan ini wanita berpakaian putih dapat memasuki Istana Dewa Naga. Maka berhati-hatilah, jangan sampai keberuntunganmu berubah menjadi malapetaka. Orang gila itu tersenyum mengejek. Kamu benar-benar bisa bicara omong kosong. Kinfei yang memutar matanya dan mengirim si gila ke kastil kuno sebelum berjalan menuruni tangga batu. Sangat cepat. Melihat hal itu, wanita berpakaian putih itu terkejut. Itu hanya masalah kecil. Kinfei yang tersenyum tipis. Jika aku tahu akan secepat ini, aku akan menunggumu di luar gua. Kata wanita berpakaian putih itu. Kinfei yang tersenyum dan berkata, ayo pergi. Wanita berpakaian putih itu mengangguk, membuka altar, dan melompat ke atasnya. Kinfei yang juga melompat ke altar. Segera. Keduanya mendarat di langit di atas pegunungan. Kinfei yang melihat ke bawah. Sejauh mata memandang, tempat itu sunyi dan tak berpenghuni. Jejak kecurigaan merayapi matanya. Tapi pada saat ini, wanita berpakaian putih itu membuka altar lainnya. Hah. Kinfei yang tercengang. Jika satu altar tidak dapat dicapai, seberapa jauh rumah wanita ini dari istana Dewanaga. Berikutnya. Dia bahkan makin bingung. Wanita itu terus membuka altar. Setelah membuka lebih dari 30 altar, dia turun di atas pegunungan sebelum berhenti. Di pegunungan, vegetasinya subur. Sebuah sungai mengalir di seluruh pegunungan. Air sungainya sangat jernih. Di sini. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Kinfei yang mengamati area di bawahnya. Tak lama kemudian, ia melihat halaman kecil yang sederhana dan tak berhias di suatu titik di sungai. Ayo pergi. Wanita berpakaian putih itu membawa Kinfei yang dan terbang menuju halaman kecil. Tidak lama setelah itu. Keduanya mendarat di halaman. Kinfei yang melihat sekeliling halaman. Dia tidak menyangka wanita itu tinggal di tempat yang begitu sederhana. Wanita itu melihat sekeliling halaman. Melihat tidak ada seorang pun di halaman, dia melihat ke arah sungai. Dan di tepi sungai. Seorang lelaki tua berpakaian karung sedang duduk dengan tenang di bangku kecil sambil memancing. Di sebelah kiri dan kanan lelaki tua berpakaian karung itu, duduk dua lelaki tua berambut putih. Mereka ada di sana. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Kinfei yang berbalik dan menatap tajam ke punggung kedua lelaki tua berambut putih itu. Mengapa kedua punggung ini begitu familiar? Kinfei yang mengikuti di belakang wanita berpakaian putih itu dan berjalan di sepanjang jalan setapak di depan halaman menuju sungai. Semakin dia memperhatikan, semakin dia merasa kedua punggung itu tidak asing. Tunggu. Tiba-tiba. Langkah kaki Kinfei yang terhenti. Dua wajah muncul di benaknya. Itu mereka. Itu tidak mungkin suatu kebetulan. Kakek buyut, kakek, kakek kedua. Sebelum dia melangkah mendekat, wanita berpakaian putih itu berteriak sambil tersenyum. Orang tua berpakaian karung itu segera menoleh untuk melihat wanita berpakaian putih itu, dan kemudian tatapannya tertuju pada Kinfei yang. Apakah pemuda inilah yang membantunya memperpanjang hidupnya hingga seratus ribu tahun? Wanita berpakaian putih itu berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum, kakek buyut, aku tidak mengecewakanmu. Aku mengundang libuer ke sini. Bagus, bagus, bagus. Lelaki tua berpakaian karung itu mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia berdiri dan menatap kedua lelaki tua berambut putih itu dan memarahi, mengapa kalian masih duduk di sana? Bangunlah dan sambutlah adik kecil itu. Kedua lelaki tua berambut putih itu saling memandang dan tidak dapat menahan senyum pahit. Mereka bangkit dan perlahan berbalik untuk melihat Kinfei yang. Itu benar. Kinfei yang sangat terkejut. Kedua orang ini ternyata adalah Yezong dan Yecheng. Kakek. Kakek kedua. Jadi wanita berpakaian putih itu adalah cucu perempuan Yezong. Bagaimana itu? Apakah kamu terkejut? Wanita berpakaian putih itu menatap Kinfei yang dan bertanya. Terkejut. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu memang mengejutkan. Yezong menatap Kinfei yang dan berkata, kemarin kau baru saja mengakuiku sebagai gurumu. Kenapa kau tidak mengakuiku hari ini? Salam, guru. Kinfei yang tersenyum tak berdaya dan menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya. Lelaki tua berpakaian karung itu melotot ke arah Yezong dan memarahi, jangan sok tahu. Cepat buat teh. Aku mau teh terbaik. Ayah, bagaimanapun juga, dia adalah muridku. Kau ingin aku, gurunya, membuatkan teh untuk muridnya? Itu tidak benar. Yezong berkata dengan tidak senang. Apa yang salah? Aku tahu itu. Dia penyelamatku. Ayo cepat. Kata lelaki tua berpakaian karung itu dengan marah. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan marah. Aku akan segera pergi. Yezong berkata dengan tergesa-gesa, lalu berjalan ke halaman kecil. Ketika dia melewati Kinfei yang, dia tidak bisa menahan rasa malu. Kinfei yang memutar matanya dan terkekeh. Tuhan, ini berat untukmu. Tubuh Yezong menegang. Dia jelas-jelas menertawakannya. Bocah, tunggu saja. Yezong mendengus dingin dan berjalan ke halaman tanpa menoleh ke belakang. Adik kecil, terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah terkubur paling lama dalam waktu setengah tahun. Saya akan selalu mengingat kebaikan hati yang luar biasa ini di hati saya. Terimalah penghormatan saya. Orang tua berpakaian karung berjalan ke arah Kinfei yang dengan bantuan Ye Cheng dan wanita berpakaian putih. Orang tua, kamu tidak bisa menerima ini. Kinfei yang berkata tergesa-gesa. Akan tetapi, lelaki tua berpakaian karung itu bersikeras membungkuk pada Kinfei yang. Terima kasih. Ye Cheng juga membungkuk pada Kinfei yang dengan penuh rasa terima kasih. Kinfei yang menatap Ye Cheng dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang aku selamatkan adalah ayahmu. Aku juga tidak menyangka kamu punya ramuan seperti itu. Ye Cheng berkata diam-diam. Dia pun tersenyum pahit dalam hatinya. Ketika dia pergi, Kinfei yang bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Mungkin akan membantunya kalau dia memberitahunya. Tapi pada saat itu, dia tidak percaya bahwa Kinfei yang dapat membantunya. Tanpa diduga, Suwe R bertemu Kinfei yang secara kebetulan dan mendapat ramuan penyelamat hidup. Dua hari ini dia terus-menerus memarahi dirinya sendiri dalam hati. Jika dia bisa mempercayai Kinfei yang saat itu, akankah dia membuang begitu banyak waktu? Bahkan, jika Suwe R tidak bertemu Kinfei yang secara kebetulan, ayah tuanya pasti sudah meninggal. Pada saat itu, itu semua menjadi tanggung jawabnya. Karena dia kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan ayahnya yang sudah tua. Ketika ayahnya yang sudah tua meninggal dunia, percuma saja mengetahui bahwa Kinfei yang mempunyai ramuan penyelamat nyawa. Agar lebih serius, dia hampir membunuh ayahnya yang sudah tua. Tehnya sudah siap. Suara Yezong terdengar di halaman. Adik kecil, ayo kita pergi minum teh. Orang tua berpakaian karung itu memandang Kinfei yang dan tersenyum. Oke. Kinfei yang mengangguk. Mereka berempat kembali ke halaman. Orang tua berpakaian karung itu tiba-tiba berkata, Momo-ngomong, adik kecil, aku lupa bertanya padamu tadi. Kamu suka teh atau anggur? Saya tidak minum. Namun, junior ini cukup menyukai teh. Kinfei yang tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Jarang sekali anak muda zaman sekarang yang tidak minum. Anggur ini, diminum sedikit saja tidak apa-apa, tetapi jika diminum terlalu banyak akan berbahaya bagi tubuh. Tidak senyaman minum teh. Lelaki tua berpakaian karung itu tersenyum lega. Semakin dia memandang Kinfei yang, semakin dia menyukainya. 2535 Ya, Kinfei yang mengangguk. Tidak heran Ye Cheng sangat menyukai teh. Ternyata dia memiliki seorang ayah yang sangat menyukai teh. Memasuki halaman, Kinfei yang duduk di meja batu di bawah sambutan hangat dari lelaki tua berpakaian karung. Teh di atas meja bergelembung dan aroma teh memenuhi udara. Wanita berpakaian putih itu mencium aroma teh dan menatap Kinfei yang sambil tersenyum. Ini adalah teh yang diberikan kakek kedua kepada kakek buyut. Ini adalah teh terbaik. Cobalah. Teh terbaik. Kinfei yang tercengang. Namun, Ye Cheng memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Teh jenis apa yang paling enak? Itu tidak pada tingkat yang sama dengan teh yang diminum Kinfei yang. Orang tua berpakaian karung itu memandang Ye Zong yang duduk di samping dan berkata, Apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah tuangkan teh untuk kami. Uhuk-uhuk. Ye Zong langsung tersedak dan batuk dengan keras. Kamu sudah menyeduh teh dan kamu masih ingin aku menyeduhnya. Ayahku, tidak bisakah kau tinggalkan aku sedikit muka? Bagaimana saya bisa menghadapi murid ini di masa mendatang? Wanita berpakaian putih itu sangat bijaksana. Melihat ketidakpuasan Ye Zong, dia berdiri dan mengambil teko dan tersenyum. Biar aku yang melakukannya. Gerakannya sangat anggun dan memiliki perilaku seorang wanita dari keluarga bangsawan. Saat ini, Ye Zong Chai menghela nafas lega. Untungnya, ada seorang cucu perempuan yang berperilaku baik dan membantunya. Wanita berpakaian putih itu menuangkan teh untuk mereka satu persatu dan menatap Kinfei yang sambil tersenyum. Coba saja. Kinfei yang mengambil cangkir teh dan mengendusnya. Bukankah ini teh yang diberikan Ye Zong kepadaku terakhir kali di balai tugas? Dan dari awal sampai akhir, Ye Zong memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Karena dia telah mencicipi teh Kinfei yang di dunia kura-kura hitam. Itulah teh terbaik yang sesungguhnya. Bagaimana itu? Orang tua berpakaian karung itu menatap Kinfei yang penuh harap. Kinfei yang melirik Ye Zong di sebelahnya, mencicipinya sedikit, lalu mengangguk sambil tersenyum. Tehnya memang enak. Uhuk-uhuk. Ye Zong terbatuk kering, dan ekspresinya menjadi semakin canggung. Saya tidak punya banyak hobi. Satu-satunya hal yang saya suka lakukan adalah minum teh. Jadi, saya sering meminta mereka berdua untuk menyiapkan teh yang enak untuk saya. Jika kamu menyukainya, aku bisa memberimu beberapa sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Orang tua berpakaian linen itu tersenyum. Kamu masih memberiku hadiah. Ye Zong benar-benar tidak bisa duduk diam dan buru-buru berkata, Ayah, jika Anda ingin minum teh, minumlah saja teh. Mengapa Anda berbicara begitu banyak? Sungguh lelucon. Teh orang lain seribu kali lebih enak dari ini, tidak, sepuluh ribu kali lebih enak. Bagaimana mungkin mereka menyukai teh jenis ini? Dia bahkan memberinya hadiah ucapan selamat. Sungguh memalukan. Orang tua berpakaian karung itu berkata dengan marah, Adik kecil, kau telah menyelamatkan hidupku yang lama dan kau bahkan tidak mau memberiku sedikitpun daun teh. Ayahku yang sudah tua. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Aku akan jujur padamu. Libuer hanya bersikap sopan padamu. Ye Cheng berkata dengan nada getir. Apa maksudmu? Orang tua berpakaian linen itu curiga. Ye Zong dan wanita berpakaian putih itu juga menatap Ye Cheng dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, Wakil kepala istana, jangan bahas ini lagi, kalau-kalau nanti jadi canggung. Saya khawatir kalau saya tidak membicarakannya, keadaan akan semakin canggung nantinya. Ye Cheng menggelengkan kepalanya dan menatap lelaki tua berpakaian linen itu. Libuer punya jenis teh yang berkali-kali lebih enak dari teh kita. Orang tua berpakaian linen itu sedikit terkejut dan buru-buru menatap Qin Fei Yang, lalu bertanya, adik kecil, benarkah itu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang tua, aku memang lebih suka tehku sendiri, tapi itu hanya seleraku. Tolong jangan salah paham. Salah paham apa? Baik itu baik. Dalam aliran teh, tidak ada yang namanya kecanggungan. Karena adikku punya teh yang enak, bolehkah aku mencicipinya? Pria tua berpakaian linen itu menatap Qin Fei Yang dengan penuh semangat. Tuan Ayah, Anda. Ye Cheng sedikit frustrasi. Mengapa saya tidak bisa mengubah kebiasaan buruk saya ini? Begitu aku mendengar ada teh yang enak, aku akan langsung memesannya tanpa peduli aku tahu atau tidak. Itu terlalu kasar. Ye Zhong memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jelas sekali. Ayahnya yang tua ini juga cukup membuat pusing. Namun, wanita berpakaian putih itu menatap Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Ini. Qin Fei Yang ingin menolak, takut situasinya akan canggung, tetapi melihat mata lelaki tua berpakaian linen itu, dia tidak bisa menolak. Oke. Qin Fei Yang mengeluarkan sebuah topless teh yang masih tersegel, yang dibuat oleh teratai api dan belum dibuka. Ia tersenyum dan berkata, Orang tua, aku akan memberikan ini kepadamu. Aku harap kamu tidak keberatan. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Pria tua berpakaian linen itu melambaikan tangannya dan menatap Ye Zhong. Cepat, ganti tehnya. Wajah Ye Zhong menegang dan dia melirik wanita berpakaian putih itu. Mengapa kamu melihat Sui Er? Sui, Er dan saudara Li sama-sama muda. Mereka punya topik yang sama untuk dibicarakan saat mereka bersama. Kamu sudah sangat tua, kenapa kamu ikut bersenang-senang? Ayo cepat. Orang tua berpakaian linen itu menghardik dengan marah. Dahi Ye Zhong langsung berkerut dengan garis-garis hitam. Qin Fei Yang memandang Ye Zhong dari samping dan tidak bisa menahan tawa. Master Aola Besar Istana Dewa Naga yang bermartabat, yang tidak lebih lemah dari para leluhur dan berbagai naga leluhur, sebenarnya sedang dimarahi sampai berdarah. Jika ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah wanita berpakaian putih dan Ye Cheng juga memerah. Bagaimana dengan ketua Aola Besar? Jadi bagaimana jika dia seorang ahli tertinggi? Di hadapan kakek buyutnya, di hadapan ayahnya yang sudah tua, bukankah ia masih bisa memarahinya kapan saja ia mau? Dia bahkan tidak berani membalas. Ye Zhong melirikin Fei Yang, lalu menatap Ye Cheng dan berkata, Ye Cheng. Ye Cheng segera memalingkan kepalanya untuk melihat ke tempat lain, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Apakah kamu ingin aku mengundangmu dengan tongkat? Orang tua berpakaian linen itu berteriak. Jangan marah, aku akan mengubahnya, aku akan mengubahnya. Ye Zhong segera berdiri dan menatap tajam ke arah Ye Cheng. Kemudian, dia mengambil teko dan berjalan dengan marah menuju rumah kayu itu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun, dia tetap orang yang terhormat. Bagaimana dia bisa diperintah seperti ini? Omong kosong macam apa itu? Tunggu sebentar. Kelihatannya dari dulu sampai sekarang ayahnya selalu memanggil Li Buer dengan sebutan adik kecil. Dan barusan, dia malah memanggilnya Saudara Li. Saudara laki-laki. Guru dan murid. Apa-apaan ini? Kalau begitu, bukankah dia harus memanggil anak ini paman? Itu kacau sekali. Semuanya berantakan. Melihat Ye Zhong yang malu, wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara rendah, Kakek buyut, tinggalkan sedikit muka untuk kakek. Betapapun baiknya dia, dia tetap anakku. Seburuk apapun aku, aku tetap ayahnya. Kenapa aku harus meninggalkannya? Kita bicarakan nanti saja. Tidak ada orang luar di sini. Mengapa aku harus meninggalkan wajahnya? Orang tua berpakaian linen itu mendengus dingin. Tidak ada orang luar. Wanita berpakaian putih itu tertegun dan melirik Kinfei Yang. Bukankah ini orang luar? Namun, tampaknya di mata kakek buyutnya, orang ini sudah menjadi keluarganya. Wanita berpakaian putih itu menatap Kinfei Yang dan berkata dengan nada meminta maaf, jangan tersinggung. Keluarga kami memang seperti ini. Tidak apa-apa. Saya cukup menyukai suasana ini. Santai saja, tidak ada tekanan. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Orang tua berpakaian linen itu berkata, Saudara Li, jika kamu suka, kamu bisa sering datang ke sini untuk bermain. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Meskipun Yezong dalam kondisi yang menyedihkan, kepribadian lelaki tua ini sangat lugas. Dia mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya dan tidak menyembunyikan apapun. Dia tidak seperti orang munafik yang mengatakan satu hal di permukaan dan hal lain di belakang mereka. Wanita berpakaian putih itu berdiri dan mengulurkan tangannya di depan Kinfei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Perkenalkan diri saya secara resmi. Saya Yesue R, cucu perempuan Yezong. Li Bu R, bukan siapa-siapa. Kinfei Yang juga berdiri dan tersenyum. Dia menjabat tangan Yesue R dengan lembut lalu menariknya kembali. Jika kamu bukan siapa-siapa, lalu aku siapa. Sekarang di utara, siapa yang tidak tahu namamu? Li Bu R. Yesue R menggelengkan kepalanya dan kembali ke bangku batu. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, Reputasi belum tentu merupakan hal yang baik. Orang tua berpakaian linen itu mengamati Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Teruskan. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Kamu tinggal di mana? Siapa yang ada di keluargamu? Kata lelaki tua berpakaian linen itu. Kinfei Yang tercengang. Apakah dia sedang memeriksa pintu masuk rumah? Ye Cheng juga terkejut dan buru-buru berkata, Ayah, mengapa kamu menanyakan ini? Dia tahu identitas Kinfei Yang. Dan identitas Kinfei Yang adalah ladang ranjau yang tidak dapat disentuh. Ya, kakek buyut. Itu terlalu lancang. Yesue R juga tidak senang. Itulah sebabnya saya memberanikan diri untuk bertanya. Pria tua berpakaian linen itu melirik mereka berdua dan menatap Kinfei Yang sambil tersenyum. Saudara Li, kamu tidak keberatan, kan? Kalau keberatan, anggap saja aku tidak bertanya. Tidak apa-apa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, aku juga tidak tahu dari mana asalku. Apa maksudmu? Orang tua berpakaian linen itu curiga. Kakek yang hebat. Jika dia berkata begitu, maka pasti ada masa lalu yang menyakitkan. Bukankah kamu sengaja membuatnya merasa tidak nyaman dengan mencari akar permasalahannya? Kata Yesue R dengan tidak senang. Lelaki tua berpakaian linen itu tertegun dan mengangguk. Ya, 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 saudara Li, saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Kinfei Yang tersenyum tipis. Saat ini, Yezong berjalan keluar sambil memegang teko di tangannya dan terlihat sangat tenang. Orang tua berpakaian linen itu segera menatap teko dan menantikannya. Yezong membuka teko. Semburan wangi teh langsung meluap. Hem. Yezong sedikit terkejut. Dia mengambil sehelai daun teh, menaruhnya di ujung hidungnya dan mengendusnya. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan ekspresi terkejut melintas di mata tuanya. Daun teh jenis apa ini? Rasanya begitu murni. Ketika ia sadar kembali, ia segera mengambil beberapa daun teh dan menaruhnya ke dalam teko, lalu menuangkan air. Aroma tehnya menjadi lebih kuat. Seluruh halaman dipenuhi aroma teh. Mata lelaki tua berpakaian linen itu berbinar-binar. Aroma tehnya sendiri tak ada bandingannya dengan teh sebelumnya. Kakek buyut, cobalah. Yesue, R mengambil teko dan menuangkan secangkir kecil untuk lelaki tua berpakaian linen itu. Secara umum, daun teh harus disaring. Dengan kata lain, teh pertama harus dituang. Hal ini disebabkan banyak daun teh yang memiliki rasa pahit saat pertama kali disajikan. Di sisi lain, ini juga untuk menghilangkan noda pada daun teh. Tetapi daun teh yang dibudidayakan oleh teratai api berbeda. Rasa teh pertama tidak hanya tidak pahit, tetapi juga lebih murni. Sedangkan untuk noda pada daun teh, itu bahkan lebih mustahil. Karena ini diminum oleh Kinfei yang, teratai api sangat bersih saat dibuat. Orang tua berpakaian linen itu mengambil cangkir teh, menciumnya terlebih dahulu, lalu menempelkannya ke mulut dan menyeruputnya perlahan. Pada saat itu, matanya yang tua tampak bersinar. Apakah ini teh? Tidak. Itulah embun abadi, teh yang abadi. Dia tidak pernah minum teh seenak itu seumur hidupnya. Yezong menatap ayahnya yang sudah tua dan mengambil cangkir teh itu lalu mencicipinya. Matanya penuh dengan rasa iri. Ini memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan daun teh mereka. Orang tua berpakaian linen itu menatap Kinfei yang dan bertanya, Saudara Li, bolehkah saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan daun teh ini? Kinfei yang tersenyum dan berkata, itu dibudidayakan secara pribadi oleh adik perempuanku. Luar biasa. Saudara Li sungguh orang yang diberkati karena memiliki saudari yang sangat pandai dalam membudidayakan pohon teh. Saya sungguh iri. Kata lelaki tua berpakaian linen itu. Senior, kamu menyanjungku. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Orang tua berpakaian linen itu menatap Yezong dan berkata, Di masa depan, saat kamu mengirimiku teh, kamu juga harus mengirim daun teh seperti itu. Ayah, apakah ayah tidak mempersulit kami? Saudara-saudaranya tersenyum pahit. Saya tidak peduli. Jika tidak sebanding dengan teh ini, jangan kirimkan padaku. Kata lelaki tua berpakaian linen itu dengan wajah dingin. Oke oke oke. Keduanya menganggup tak berdaya. Orang tua berpakaian linen itu berkata, Kalau begitu, kalian berdua, cepatlah memasak. Kami memasak. Keduanya membelalakkan mata mereka dan melompat. Apa? Apakah kamu ingin aku memasaknya sendiri? Wajah lelaki tua berpakaian linen itu tegas. Ketika dia melihat mereka berdua menatap Yezweer, Dia berkata dengan marah, Jangan lihat Zweer, pergilah sendiri. Mendesah. Saudara-saudaranya bangkit, Menggelengkan kepala, Mendesah, Dan berjalan menuju bangunan kayu itu. Sejak kapan orang dengan status dan kedudukan seperti mereka memasak untuk diri mereka sendiri? Bukankah ini membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka? Orang tua ini benar-benar tahu cara menyiksa orang. 2536. Kinfei yang melihat punggung mereka dan tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yezong begitu boros. Itu juga membuktikan satu hal. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, Masih saja ada orang yang mereka takuti. Kakek. Tiba-tiba, Yezweer berdiri dan memanggil Yezong. Apa? Yezong berbalik dan menatapnya dengan tidak senang. Dia tampaknya menyalahkan Yezweer karena tidak membantunya. Yezweer mengeluarkan token berwarna putih susu dari tangannya dan menyerahkannya kepada Yezong. Pupil mata Kinfei yang mengecil. Dia pernah melihat tanda ini sebelumnya. Yecheng juga punya satu. Menurut Yecheng, Jumlah total token adalah tiga. Mereka berada di tangan saudara-saudara dan kaisar binatang di laut dalam. Ternyata Yezweer telah mengambil token ini untuk memasuki Aola Dewanaga. Ini dia. Hati-hati saat memasak, jangan sampai membakar rumah. Yezweer menahan tawanya dan berkata. Gadis malang. Yezong menatap tajam ke arah Yezweer, menyimpan token itu, dan memasuki bangunan kayu itu. Setelah beberapa saat, asap mengepul dari dapur. Titik. Saudara Li, kemarilah, minumlah teh. Orang tua berpakaian linen itu menyambut Kinfei yang dengan hangat. Kakek senior, kamu harus mengubah cara kamu menyapanya, kamu tidak bisa merusak senioritas. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu benar. Jika kamu memanggilnya saudara, bagaimana aku harus memanggilnya di masa depan? Yezweer tidak berdaya. Semakin sering dia menelponnya, semakin lancar jadinya. Haha. Itu benar. Lelaki tua berpakaian linen itu mengusap kepala Yezweer dan menatap Kinfei yang. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana aku harus memanggilmu di masa depan? Kinfei yang merenung. Sejujurnya, bentuk sapaan ini sungguh merepotkan. Karena perbedaan senioritas terlalu besar. Yezweer berpikir sejenak dan tersenyum. Bukankah namanya Li Buer? Kenapa kamu tidak memanggilnya Xiao Li, Xiao, Er? Itu tidak sopan. Orang tua berpakaian linen itu menggelengkan kepalanya. Di sana. Tidak. Yezweer ragu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Kinfei yang dan berkata, bagaimana kalau begini, lelaki tua ini akan memanggilmu teman kecil Li mulai sekarang? Tentu. Kinfei yang mengangguk. Orang tua berpakaian karung itu berkata, sahabat kecil Li, bolehkah aku bertanya apakah adikmu bersamamu? Anda. Kinfei yang menatapnya dengan bingung. Orang tua berpakaian linen itu tersenyum dan berkata, orang tua ini ingin bertanya padanya bagaimana daun teh ini dibudidayakan. Jadi begitu. Kinfei yang mengangguk mengerti dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, adik perempuanku tidak bersamaku saat ini. Jejak kekecewaan tampak di mata lelaki tua itu saat dia berkata, jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, tolong biarkan lelaki tua ini bertemu dengannya. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Dia tidak ingin fire lotus muncul di depan publik. Bagaimanapun, Yezong adalah orang yang paling dipercaya longsun. Identitas teratai api juga merupakan hal yang tabu. Bagaimana jika Yezong menyadari sesuatu? Jadi, dia tidak bisa mengambil risiko. Sekitar satu jam berlalu, Yezong dan saudaranya akhirnya keluar dengan empat lauk di tangan mereka. Namun, keduanya tampak lucu. Keduanya tertutup debu. Aku memintamu untuk memasak, tapi hasilnya malah seperti ini. Sungguh memalukan. Orang tua berpakaian linen itu tidak menyembunyikannya dan menatap mereka. Mereka berdua merasa amat dirugikan. Bagi mereka, bisa memasak makanan ini saja sudah sangat sulit. Meskipun itu bukan berlebihan, setidaknya mereka harus diberi semangat. Mereka tidak menyangka akan dikritik habis-habisan. Tampaknya orang tua ini bertekad untuk mempermalukan mereka hari ini. Ayo makan, Ayo makan. Ye Cheng terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat mereka memasak dengan tangan mereka sendiri. Rasanya mungkin tidak enak, harap bersabar. Ye Suer melirik lauk pauk di atas meja dan mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sejujurnya, beberapa hidangan ini membuat orang kehilangan selera makan. Namun, jarang bagi mereka berdua memasak seperti ini untuk pertama kalinya. Qin Fei Yang mengambil sumpitnya dan mengambil sepotong sayuran hijau. Saat hendak mencobanya, dia mendapati Ye Zong dan Ye Cheng sedang menatapnya. Mereka tampak sangat gugup. Mengapa kamu menatapnya? Ye Suer menatap mereka berdua dengan curiga lalu mengambil sepotong sayuran hijau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ye Zong dan Ye Cheng dengan cepat menatap Ye Suer. Ye Suer menelannya, mengeluarkan sapu tangan seperti salju, menyekan oda minyak di sudut mulutnya, dan mengangguk. Rasanya lumayan. Benar-benar. Ye Zong dan saudaranya sangat gembira ketika mendengar ini. Benar-benar. Ye Suer menjawab dengan sangat serius. Ye Zong dan saudaranya menatap Qin Fei Yang lagi. Qin Fei Yang menatap kedua saudara itu dan kemudian menatap Ye Suer dengan curiga. Mengapa ekspresi wanita ini terlihat aneh? Ia menguatkan diri dan memasukkan sayuran hijau itu ke dalam mulutnya. Tubuhnya langsung membeku. Ini oke. Bagaimana itu? Ye Zong dan saudaranya menatap Qin Fei Yang dengan guguk. Qin Fei Yang menelan ludah dan mengangguk. Bagi seseorang yang baru pertama kali memasak, rasa ini lumayan. Kakek buyut, kakek buyut, kakek kedua, kalian juga harus mencobanya. Ye Suer tersenyum. Orang tua berpakaian linen itu menatap Ye Suer dan Qin Fei Yang lalu berkata, kalian tidak berbohong padaku, kan? Ye Suer berkata, bagaimana kami berani berbohong padamu? Tidak apa-apa. Qin Fei Yang merasa sedikit bersalah. Lelaki tua berpakaian linen itu mengambil sepotong sayuran hijau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ekspresinya langsung berubah, dan itu sangat menarik. Ayah, bagaimana? Ye Zong dan saudaranya menatapnya dan bertanya. Orang tua berpakaian linen itu diam-diam melotot ke arah Ye Zong lalu mengangguk ke arah Ye Suer dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Ye Zong dan saudaranya saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak menyangka akan dikenali oleh semua orang saat pertama kali memasak. Tampaknya mereka juga berbakat. Mereka berdua pun meraih sumpit, mengambil sepotong sayuran hijau dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Langsung, senyum di wajah mereka membeku. Setelah itu, mereka berdua berbalik dan muntah. Mengapa begitu asin? Apakah ini sesuatu yang dimakan manusia? Orang tua berpakaian linen itu tertawa terbahak-bahak. Ye Suer dan Kinfei yang tidak dapat menahan tawa. Saudara-saudaranya tersenyum pahit, menatap lelaki tua berpakaian linen itu, dan berkata dengan tak berdaya, Ayah, apakah ada orang sepertimu? Setelah itu, Ye Zong memelototi Kinfei yang dan Ye Suir lagi. Yang satu adalah kepala balai agung istana Dewanaga, dan yang satunya lagi adalah wakil kepala balai istana penegakan hukum. Omong kosong macam apa yang mereka buat? Mengapa kalian tidak mencicipinya sebelum memasak? Orang tua berpakaian linen itu memegang sumpitnya dan membolak-balik beberapa piring sambil memperlihatkan ekspresi jijik. Kedua saudara itu menundukkan kepala, wajah mereka penuh dengan rasa malu. Lupakan saja, aku akan memasaknya sendiri. Kau tidak bisa mengandalkanku. Gadis kecil Suye, Er, bersihkan. Orang tua berpakaian linen itu menggelengkan kepalanya, berdiri, dan segera berjalan memasuki bangunan kayu itu. Ye Suye Er menggelengkan kepalanya dan tersenyum, membersihkan piring-piring di atas meja, dan juga pergi membantu. Kinfei yang menatap Ye Zong dan Ye Suye Er yang malu, lalu terbatuk kering, dan berkata, tentang itu, aku juga akan pergi membantu. Duduk. Ye Zong berkata dengan wajah gelap. Ekspresi Kinfei yang membeku, dan ketika dia kembali ke bangku batu, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Ye Zong berkata, kamu sudah melihat cukup banyak lelucon. Berani sekali murid ini menertawakanmu, guru. Kinfei yang tersenyum malu. Ayo. Biarkan aku katakan padamu, kamu tidak diperbolehkan menceritakan apa yang kamu lihat hari ini kepada siapapun. Ye Zong berkata dengan marah. Kinfei yang berkata dengan licik, ini sepertinya bukan sesuatu yang memalukan, kan? Apa katamu? Ye Zong langsung melotot tajam ke arah Kinfei yang. Bagus, bagus, bagus. Saya tidak akan mengatakan apapun. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya. Ye Zong menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menoleh ke arah Ye Cheng dan menghela nafas. Saya rasa ayah sengaja mempermalukan kita hari ini. Aku pikir juga begitu. Ye Cheng tersenyum pahit. Ye Zong menarik nafas dalam-dalam, menatap Kinfei yang, dan berkata, Li Buer, sementara tuan-tua tidak ada di sini, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu dengan serius. Ye Cheng, yang berada di sebelahnya, tertegun. Dia menatap Ye Zong, lalu menatap Kinfei yang, tampak sedikit gugup. Teruskan. Mata Kinfei yang berkedip sedikit, dan dia menatap Ye Zong. Ye Zong berkata, Kamu dari mana? Kinfei yang mendesah diam-diam. Benar saja, dia tidak dapat menghindari interogasi. Ketika dia berada di sekolah harta karun kemarin, dia sudah menduga bahwa Ye Zong akan datang untuk menanyakan latar belakangnya cepat atau lambat. Karena Ye Zong tidak akan membiarkan orang yang tidak diketahui asal-usulnya menjadi muridnya. Naga pun tidak akan mengizinkannya. Saya ingin mendengar kebenaran. Ye Zong menatap Kinfei yang. Ye Zong juga sangat gelisah, dia tidak tahu apakah Kinfei yang sudah membuat persiapan sebelumnya. Namun, Kinfei yang tidak mengubah ekspresinya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak ingin membicarakan hal-hal ini. Kamu harus menjawabku. Karena ini perintah Longsun. Jika kamu tidak mengatakannya, aku khawatir aku pun tidak dapat menolongmu. Kata Ye Zong. Apa? Sun panjang. Kinfei yang terkejut. Itu benar. Setelah meninggalkan sekolah harta karun kemarin, aku pergi menemui Longsun dan memberitahunya tentang penerimaanmu sebagai muridnya. Longsun tidak keberatan saat itu. Dia hanya mengatakan satu kalimat, bahwa kita harus mencari tahu asal-usulmu. Kata Ye Zong. Kinfei yang bertanya, lalu menurut apa yang kamu katakan, jika tidak ada masalah dengan asal-usulku, Longsun akan tetap menganggapku tinggi. Anda sangat pintar. Itu benar. Jika tidak ada masalah dengan identitasmu, naga akan fokus melatihmu. Kata Ye Zong. Kinfei yang merenung. Kalau begitu, masih ada kesempatan untuk memasuki lingkaran dalam naga. Sejujurnya. Setelah memahami kekuatan naga, dia tidak memiliki banyak keyakinan dalam menghancurkan naga. Tetapi jika dia bisa memasuki lingkaran dalam naga dan mendekati Longsun, itu mungkin akan lebih mudah. Sebagai muridku, kamu sudah memiliki status dan kekuasaan yang tinggi. Tetapi pada akhirnya, kekuasaan dan status hanyalah harta duniawi. Kekuatan Anda sendiri adalah fondasinya. Jika tidak ada masalah dengan identitasmu, aku dapat menggunakan koneksiku untuk membiarkanmu memasuki pulau naga ilahi. Kata Ye Zong. Memasuki pulau naga ilahi. Kinfei yang tercengang. Kamu mungkin belum tahu, tapi pulau naga ilahi memiliki susunan waktu. 30 tahun dalam sehari. Kata Ye Chong. 30 tahun dalam sehari. Kinfei yang terkejut. Ye Zong melanjutkan, dan susunan waktu ini meliputi seluruh pulau naga ilahi. Jadi seperti itu. Tidak heran selain naga, tidak ada seorang pun yang diizinkan melangkah ke pulau naga suci. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Namun, 30 tahun dalam sehari sungguh mengagumkan. Bahkan time aray dari istana pembunuh naga tidak dapat dibandingkan. Seseorang harus tahu. Istana pembunuh naga memiliki susunan waktu 50 tahun dalam sehari. Belum lagi dibandingkan dengan dunia kura-kura hitam dan kastil kuno. Bagi Kinfei yang, susunan waktu ini sama sekali tidak menggoda. Tentu saja. Ini adalah sesuatu yang jelas tidak bisa ia tunjukkan. 2537 Ye Cheng, yang berada di sebelahnya, juga sedikit meremehkan. Karena dia tahu betapa mengerikannya hukum waktu di kastil dan alam kura-kura hitam. Sebagian besar alasan mengapa dia memilih mengikuti Kinfei yang adalah karena ini. Tapi Ye Zhong tidak tahu. Dari sudut pandangnya, mengizinkan Kinfei yang memasuki Pulau Naga Ilahi merupakan sebuah bantuan besar. Ye Zhong berkata, katakan padaku, jangan berbohong kepada orang tua ini. Kinfei yang merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya, sebenarnya, aku tidak tahu latar belakangku, apalagi siapa orang tuaku. Hem. Ye Zhong tertegun. Ye Cheng menghela napas lega. Melihat ekspresi santai Kinfei yang, dia seharusnya sudah siap. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya dibesarkan oleh seorang pria tua. Kata Kinfei yang, pria tua. Ye Zhong curiga. Aku tidak tahu namanya. Konon katanya dia menjemputku di hutan belantara. Saat dia menggendongku, aku masih bayi. Orang tua itu tidak tahu siapa orang tuaku, jadi dia membiarkanku memakai nama keluarganya, Li. Dia memberiku nama Li Buer karena suatu alasan. Dia ingin aku menjadi orang yang menepati janjiku, apapun yang terjadi atau siapapun yang kutemui saat aku dewasa. Menjadi orang yang jujur dan tegas. Kata Kinfei yang, Siapa nama orang tua itu? Dimana dia sekarang? Ye Zhong bertanya. Namanya Li Xiao Yao. Saya selalu memanggilnya Paman Li. Adapun dimana Paman Li sekarang? Saya benar-benar tidak tahu. Orang tua itu adalah burung bangol liar yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Sejak aku keluar untuk menjelajahi dunia, dia telah menjelajahi dunia. Sampai sekarang, dia belum menghubungi saya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Burung bangol liar. Ye Zhong mengerutkan kening dan bertanya, Bisakah kamu menghubunginya? Saya tidak bisa. Saat kami berpisah, dia takut aku akan terlalu bergantung padanya, jadi dia menghapus kontrak di kristal gambar. Kinfei yang menghela nafas. Li Xiao Yao. Ye Zhong mengerutkan kening. Dia telah berada di prefektur ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang memiliki sedikit ketenaran pada dasarnya tahu satu atau dua hal. Namun, dia belum pernah mendengar nama Li Xiao Yao. Kinfei yang berkata dengan tenang, dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan dan suka bepergian. Saya rasa tidak banyak orang yang tahu namanya. Ye Zhong merenung sejenak dan bertanya, apa tingkat kultifasi orang tua itu? Saya tidak begitu yakin tentang hal itu. Singkatnya, di mataku, lelaki tua itu tak terduga. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Ye Zhong bahkan lebih bingung. Kau melihat Xiao Jin di pavilion harta karun kemarin, kan? Xiao Jin adalah tunggangannya. Kata Kinfei yang. Apa? Naga emas cakar lima sebenarnya adalah tunggangannya. Ye Zhong terkejut. Tentu saja. Baginya, Xiao Jin lebih seperti keluarganya. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Ye Zhong bertanya, lalu bagaimana dengan wanita tua yang membantumu membunuh Tuan Pulau saat kau memasuki Istana Dewa Naga? Wanita tua ini adalah teratai api yang menyamar. Tentu saja Kinfei yang tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, dia adalah pembantu Paman Li, tetapi bagi Paman Li, dia juga keluarga. Mereka semua di sini untuk melindungimu. Ye Zhong tidak dapat mempercayainya sama sekali. Seorang pelayan memiliki tingkat kultifasi alam tak terkalahkan setengah langkah. Dan tunggangannya bukan hanya naga emas cakar lima, tetapi juga seorang pemula dalam kultifasi alam tak terkalahkan. Lalu seberapa kuatkah Li Xiao Yao yang disebut ini? Mereka melindungiku, tetapi yang lebih penting lagi, mereka merawatku. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Paman Li. Beliaulah yang membesarkan saya dan mengajari saya cara berkultifasi. Di mataku, dia adalah kakekku. Kata Kinfei yang. Ye Zhong berkata sambil tersenyum, untuk dapat mengembangkan bakat sepertimu, dia jelas bukan orang biasa. Aku benar-benar ingin bertemu dengan lelaki tua ini. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis, masih ada jalan panjang, masih ada kesempatan. Satu pertanyaan lagi, di mana pemuda itu? Apa hubunganmu dengan dia? Kata Ye Chong. Pemuda. Kini, Kinfei yang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Mustahil. Jika kamu tidak ada hubungannya dengan dia, mengapa dia memperlakukanmu seperti ini? Ye Zhong curiga. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Aku bertemu dengannya saat aku mengikuti ujian di Istana Dewa Naga. Saat itu, aku merasa terganggu dengan utusan para naga. Dia tidak tahan dan menolongku. Kemudian dia membawaku ke tempat pemeriksaan. Hubungan kami memang seperti itu. Sejujurnya, saya bertanya-tanya mengapa dia begitu banyak membantu saya. Apakah kamu punya niat lain? Kinfei yang mengerutkan kening. Dia tidak berbohong kepada Ye Zhong tentang sikap pemuda itu. Itu adalah kebenaran. Penampilan pemuda itu berulang kali membuatnya terkejut. Apa yang terjadi sebelum pemeriksaan? Orang tua ini juga meminta utusan naga untuk menyelidikinya. Memang benar seperti yang kamu katakan. Tapi orang tua ini benar-benar tidak mengerti. Apa niatnya menolongnya? Apakah kamu yakin kamu mengatakan kebenaran? Ye Zhong mengerutkan kening. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya sendiri padanya. Aku bahkan tidak tahu namanya. Kinfei yang tidak berdaya. Baik-baik saja maka. Ye Zhong mengangguk. Kinfei yang diam-diam menghela nafas lega. Dia akhirnya berhasil menipunya. Namun, untuk sepenuhnya menghilangkan keraguan di hati Ye Zhong, dia masih harus tampil. Pendeknya. Di dunia ini, pasti ada orang seperti Li Xiaoyao. Dan Ye Zhong harus menemuinya secara langsung. Memikirkan hal ini. Kinfei yang mengirimkan transmisi suara, teratai api, temukan Huo Yi dan katakan padanya untuk bersiap. Oke. Teratai api menjawab secara rahasia. Teratai api berada di istana dan mendengar semua percakapan antara Kinfei yang dan Ye Zhong, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Titik. Waktunya makan. Orang tua berpakaian linen dan Ye Suer keluar dengan empat laupau. Dia harus mengakuinya. Kahlian memasak lelaki tua dan Ye Suer jauh melebihi apa yang dapat dibandingkan dengan saudara Ye Zhong. Sayuran liar dan sayur-sayuran yang mereka tanam dapat diolah menjadi hidangan lesat. Rasanya juga sangat enak. Meski hidangannya sederhana, mereka makan dengan gembira. Terutama Ye Zhong dan Ye Cheng. Bisa duduk dan makan bersama ayah mereka yang sudah tua, hati mereka pun dipenuhi kebahagiaan. Ye Suer pun sama. Kakek dan kakek kedua biasanya orang-orang sibuk, dan jarang bagi mereka untuk pulang ke rumah. Selama bertahun-tahun, biasanya dia dan kakek buyutnya yang menemani satu sama lain. Oleh karena itu, baginya, tidak ada hal yang lebih membahagiakan daripada berkumpul bersama keluarganya. Melihat keluarga beranggotakan empat orang itu, Qin Fei yang tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Hidup sebenarnya begitu sederhana. Hanya saja, banyak orang yang tidak mudah merasa puas dan mengejar terlalu banyak hal, sehingga mengabaikan hal-hal tersebut. Setelah menjalani kehidupan yang sibuk, jika menoleh ke belakang, ternyata inilah hal-hal yang paling layak untuk disyukuri. Ayah ibu. Kakek, kakek. Kakek buyut, kakek kedua. Sepupu kecil, si gendut, si yaohong. Apakah kalian baik-baik saja sekarang? Sosok-sosok itu terus-menerus muncul dalam benaknya. Hati Qin Fei yang sangat merindukan mereka. Sesudah makan. Qin Fei yang menemani lelaki tua berpakaian linen itu ke sungai, memancing, minum teh, dan mengobrol. Orang tua berpakaian linen itu banyak bicara. Biasanya, dialah yang berbicara, dan Qin Fei yang mendengarkan. Waktu berlalu dengan cepat. Malam pun tiba. Qin Fei yang bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Orang tua berpakaian linen itu masih sedikit enggan. Setelah seharian berinteraksi, baik itu tutur kata maupun karakter Qin Fei yang, dia sangat mengagumi keduanya. Pada akhirnya. Hanya atas saran Yezong dan Ye Cheng, lelaki tua berpakaian linen itu melepaskan dan menyuruh Qin Fei yang pergi. Biarkan aku katakan padamu, di masa depan di Istana Dewa Naga, kamu harus menjaganya dengan baik. Orang tua berpakaian linen itu menatap ke arah saudara Yezong dan berkata, Saya tahu, saya tahu. Saya sudah mengatakannya ratusan kali. Yezong tersenyum tak berdaya, menatap Yezong dan berkata, Jaga kakek buyut baik-baik, ayo kita kembali ke Istana Dewa Naga dulu. Berangkat secepat ini. Ye Suir tercengang. Tidak ada jalan lain. Beberapa waktu lalu, Qin Fei yang menyebabkan keributan besar, Longzun telah memberikan perintah mati untuk menyingkirkan orang ini. Saya benar-benar tidak menduganya. Seorang junior dari generasi masa depan benar-benar membawa ancaman besar bagi dragons. Yezong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mendengar ini, Ye Cheng sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Qin Fei yang. Ye Suir bergumam, Tunggu, kakek, kakek kedua, Ku rasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apa? Ye Zong dan Ye Cheng menatapnya dengan kaget. Ye Suir menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Matanya sedikit bergetar saat dia berkata, Tidak mungkin itu hanya kebetulan. Apa yang salah? Ye Zong dan Ye Suir bahkan lebih terkejut lagi. Saya ingat sembilan bulan yang lalu, untuk menemukan cara memperpanjang hidup kakek buyut, saya secara tidak sengaja memasuki hutan. Di hutan, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang tak sadarkan diri. Dia berlumuran darah. Saat itu, aku merasa wajahnya familiar, tapi karena kakek buyut, aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah kupikir-pikir, dia sepertinya adalah Qin Fei yang. Kata Ye Suir. Ye Zong buru-buru bertanya, Di mana dia? Tidak ada gunanya aku memberitahumu sekarang, dia pasti sudah pergi. Lucu sekali, aku benar-benar menyelamatkannya. Ye Suir tersenyum pahit. Apa? Kau menyelamatkannya? Ye Zong tertegun. Ya. Saat itu, aku melihat dia tergeletak tak sadarkan diri di tanah, dan di sekelilingnya ada banyak binatang buas, jadi aku memasang penghalang untuk melindunginya. Selain itu, aku juga memberinya pil kehidupan ilahi, kata Ye Futian. Jika aku hitung waktunya dengan cermat, dia seharusnya lolos dari laut dalam dan kemudian jatuh pingsan. Ye Suir menggelengkan kepalanya. Kamu gadis kecil. Ye Zong menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia sebenarnya menyelamatkan Kin Feiyang. Jika Longzun tahu tentang ini, dia pasti akan salah paham bahwa dia adalah kaki tangan Kin Feiyang. Jadi begitu. Ye Cheng akhirnya mengerti dalam hatinya. Awalnya dia masih bertanya-tanya mengapa Kin Feiyang, yang belum pernah dia temui, mau membantu Sui R. Ternyata Sui R telah menyelamatkannya sebelumnya. Hanya saja Sui R sendiri tidak tahu bahwa orang yang menolongnya adalah Kin Feiyang. Ye Cheng, Sui R, dan ayah, masalah ini hanya diketahui oleh kami. Kalian tidak boleh memberitahu orang lain. Ye Zong menarik napas dalam-dalam dan menatap mereka bertiga. Mengapa? Ye Sui R bingung. Kin Feiyang adalah musuh terbesar Longzun. Apa yang akan dipikirkan Longzun jika kau menyelamatkannya? Meskipun kita semua tahu bahwa kamu melakukannya secara tidak sengaja, Longzun tidak akan berpikir begitu. Jika masalah ini sampai ke telinga Longzun, aku khawatir bukan hanya dirimu saja, tetapi bahkan kakek, kakek kedua, dan kakek buyutmu pun akan terlibat. Ye Zong berkata dengan suara yang dalam. Sangat serius. Ye Sui R terkejut. Ye Zong menghela napas, saya khawatir ketika saatnya tiba, situasinya akan lebih serius daripada yang saya katakan. Singkatnya, masalah ini harus dirahasiakan. Ya. Mereka bertiga mengangguk. 2538. Kalau begitu, mari kita kembali dulu. Jika ada sesuatu, jangan lupa untuk segera mengirimi kami pesan. Ye Zong menatap lelaki tua itu dan Ye Sui R lalu tersenyum. Oke. Sang kakek dan cucunya mengangguk sebagai jawaban. Ye Zong membuka salah satu altar dan berjalan mendekat. Sui R, jaga baik-baik kakek buyutmu. Ye Cheng mengingatkan. Mengerti. Ye Sui terkikik. Ye Cheng mengusap kepala Ye Sui R dengan penuh kasih sayang dan melompat ke atas altar juga. Tak lama kemudian, mereka berdua menghilang. Kakek buyut, izinkan aku menemanimu sebentar. Ye Sui R menarik kembali pandangannya dan menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Oke. Kakek buyut juga ingin mengobrol denganmu. Orang tua berpakaian karung itu tersenyum dan menarik Ye Sui R menuju sungai. Mobrol tentang apa? Ye Sui R curiga. Lelaki tua itu berkata, selama ini, kamu selalu menemani lelaki tua sepertiku. Apakah kamu merasa bosan? Tentu saja tidak. Saya cukup menyukai kehidupan seperti ini. Tidak seperti kakek dan kakek kedua yang selalu bersekongkol satu sama lain di luar. Itu melelahkan. Ye Sui R menggelengkan kepalanya. Inilah bertahan hidup. Bukankah kakek buyut juga mengalami hal yang sama ketika dia masih muda? Hanya saja bakat kakek buyutku tidak cukup bagus. Aku tidak memiliki prestasi seperti kakekmu dan kakek keduamu. Orang tua itu mendesah. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika bakat kakek buyut tidak cukup baik, bagaimana ia bisa memiliki kakek yang berbakat seperti itu? Ye Sui R tersenyum. Di keluarga Ye, kakekmu adalah pengecualian. Karena di keluarga Ye kita, belum pernah ada orang yang berbakat seperti dia. Misalnya, bakat kakek kedua Anda jauh lebih rendah dibandingkan bakat kakek Anda. Meskipun kakekmu sekarang bekerja untuk naga, kita tidak bisa punya pikiran lain. Karena tanpa kakekmu, kita tidak akan bisa hidup nyaman seperti ini. Kata orang tua itu. Sui R tahu. Ye Sui R mengangguk. Tentu saja. Kita tidak bisa membiarkan kakekmu menanggung semuanya. Lagi pula, kakekmu sudah sangat tua. Banyak orang ingin membantu, tetapi mereka tidak bisa. Kau satu-satunya keturunan keluarga Ye kami. Mulai sekarang, keluarga Ye akan bergantung padamu. Kata orang tua itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kakek masih cukup muda. Ye Sui R tersenyum. Orang tua itu tersenyum dan berkata, jika kakekmu mendengar ini, dia pasti akan sangat senang. Namun, kamu juga harus mempersiapkan diri untuk hidupmu. Apa yang harus saya persiapkan? Ye Sui R ragu. Umur kakek buyu telah diperpanjang hingga seratus ribu tahun. Di masa depan, kamu tidak perlu menemani lelaki tua ini setiap hari. Besok pergilah ke Istana Dewa Naga. Berbudidayalah dengan baik. Jika kau punya kesempatan, akan lebih baik jika kau memasuki Pulau Naga Ilahi. Aku mendengar dari kakekmu bahwa Pulau Naga Ilahi memiliki arah waktu. Kamu akan tumbuh lebih cepat dengan cara ini. Orang tua berpakaian linen itu tersenyum. Ye Sui R sedikit terkejut. Dia buru-buru bertanya, Kakek buyut, apakah kamu mengusirku? Bagaimana mungkin kakek buyut tega mengusirmu? Kakek buyut ingin melepaskan tanganmu dan membiarkanmu keluar dan menjelajah sebanyak yang kamu mau. Kata lelaki tua berpakaian karung itu dengan penuh kasih sayang. Aku tidak pergi. Ye Sui R menggelengkan kepalanya. Mengapa? Orang tua berpakaian linen itu curiga. Saya ingin menemani kakek buyut. Seratus ribu tahun bukanlah waktu yang lama. Kata Ye Sui R. Kamu gadis kecil. Lelaki tua berpakaian linen itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Lalu bagaimana dengan ini? Kakek buyut berjanji kepadamu bahwa kamu akan bekerja keras dalam kultifasimu di masa depan. Selama kakek buyut menerobos ke alam abadi setengah langkah, itu pada dasarnya setara dengan memiliki umur yang kekal. Benar-benar. Ye Sui R menatap lelaki tua berpakaian linen itu dengan heran. Apakah kakek buyut akan berbohong kepadamu? Tetapi itu tergantung pada apakah kakek buyut memiliki kemampuan. Bagaimanapun juga, alam abadi ini adalah rintangan terbesar bagi makhluk hidup di dunia. Kata lelaki tua berpakaian linen itu. Sui R. Percaya kamu pasti bisa melakukannya. Kata Ye Suir. Orang tua berpakaian linen itu bertanya, kalau begitu, kau sudah berjanji pada kakek buyut. Beraninya aku tidak mendengarkan perkataan kakek buyut. Setelah beberapa saat, aku akan menemanimu lagi dan melapor ke istana Dewanaga. Ye Sui tersenyum main-main. Oke. Orang tua berpakaian linen itu mengangguk. Istana Dewanaga. Di tangga batu. Ye Zong tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat Ye Cheng di belakangnya, dan bertanya dengan bingung, sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu di sepanjang jalan. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Ekspresi Ye Cheng menegang, lalu dia berkata sambil tersenyum, kau sudah melihatnya. Kita tumbuh bersama, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya. Ye Zong memutar matanya ke arahnya dan berkata, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Ye Cheng merenung dan tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, kakak, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Kamu telah bekerja untuk naga selama bertahun-tahun, apakah itu sepadan? Apa katamu? Ye Zong segera berteriak dan buru-buru melihat ke bawah tangga batu. Melihat tidak ada seorang pun, dia menghela nafas lega. Ye Cheng menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ye Zong secara langsung. Ye Zong menatap Ye Cheng dan menyampaikan suaranya, mengapa kamu tiba-tiba punya ide seperti itu? Saya pun tidak tahu. Itu hanya dorongan yang tiba-tiba. Saya merasa naga ini tidak sebaik yang kita pikirkan. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Ye Zong terdiam beberapa saat, dan berkata dalam hati, kamu tidak boleh memiliki pikiran seperti itu lagi. Oke. Itu akan membunuh keluarga kita. Baiklah. Ye Cheng mengangguk. Kembali ke istana Dewa Naga, Ye Zong membuka altar. Setelah melihat Ye Zong pergi, Ye Cheng mendesah dalam hatinya, dan juga membuka altar, turun ke langit di atas lembah. Li Buer. Kata Ye Cheng. Segera. Qin Fei yang berjalan keluar dari gua dan tersenyum, jadi ini wakil kepala istana, silakan masuk. Ye Cheng berjalan memasuki gua. Qin Fei yang melirik lembah di luar, dan juga kembali ke gua. Qin Fei yang menatap Ye Cheng dan tersenyum, karena kalian berdua telah kembali, apakah tetua ke-sepuluh dan wanita berpakaian putih itu telah meninggalkan istana Dewa Naga. Mereka pergi kemarin, kata Li Tianlan. Harus kuakui, kau sungguh hebat, membuat tetua ke-sepuluh begitu menderita di istana Dewa Naga. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Dia memintanya. Jika bukan karena istana Dewa Naga, aku pasti sudah membunuhnya. Qin Fei yang mendengus dingin. Kamu punya dendam dengan tetua ke-sepuluh. Ye Cheng menatapnya dengan curiga. Ya. Ketika saya meninggalkan Laut Utara dan memasuki Utara, saya dicegat olehnya, dan saya telah membunuhnya. Sayangnya, dia meninggalkan kesadaran ilahinya di Pulau Naga Ilahi, jadi aku tidak benar-benar menyingkirkannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Jadi begitu. Ye Cheng menganggup dan tersenyum, terima kasih. Untuk apa kau mengucapkan terima kasih padaku? Qin Fei yang tercengang. Ye Cheng berkata, Tentu saja, terima kasih telah menyelamatkan ayahku yang sudah tua. Berbicara tentang hal ini, aku benar-benar harus menyalahkanmu karenanya. Kau tidak begitu percaya padaku. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku saat kamu meninggalkan istana Dewa Naga, apakah itu akan memakan waktu yang lama? Jika saja aku tidak bertemu Ye Su E R, kepasti akan menyesalinya seumur hidupmu. Qin Fei yang melotot padanya. Ya ya ya. Ini adalah kesalahanku. Ye Cheng tersenyum pahit dan berkata, Su E R juga memberitahu kami tentang bagaimana dia menyelamatkanmu. Ini adalah takdir. Qin Fei yang bertanya, Lalu apakah dia tahu bahwa aku adalah Qin Fei yang? Tidak. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Qin Fei yang menganggup. Namun, kamu harus berhati-hati terhadap kakakku. Dia mungkin akan memasang perangkap untuk memancingmu keluar. Kata Ye Cheng. Denganmu sebagai mata-mataku, apa yang kutakutkan? Qin Fei yang tersenyum tipis. Saya tidak bisa mengetahui segalanya, jadi lebih baik berhati-hati. Dan tadi, sebelum memasuki istana Dewa Naga, aku juga bertanya kepada kakak laki-lakiku. Apakah layak bekerja untuk naga? Ye Cheng bertanya. Bagaimana dia menjawab? Qin Fei yang tertegun dan buru-buru bertanya. Dia tidak mengatakan apapun. Kakak laki-lakiku ini, meskipun aku tumbuh bersamanya, aku tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, tampaknya tidak akan mudah membujuknya. Apakah kita benar-benar harus bergerak? Gumam Qin Fei yang mau bergerak. Ye Cheng terkejut. Kau harus memahami sebuah prinsip. Jika kau tidak bisa berteman, kau hanya bisa menjadi musuh. Kata Qin Fei yang. Hati Ye Cheng bergetar. Maknanya sangat jelas. Jika mereka tidak bisa berteman, mereka hanya bisa disingkirkan. Tapi jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga membujuknya. Bagaimanapun juga, dia bukan hanya kakak laki-lakimu sekarang, tapi juga tuanku dalam nama. Aku tidak bisa melakukan hal seperti menipu tuanku. Jika ada kesempatan, kamu harus lebih banyak berbicara dengannya dan melihat apa yang ada dalam pikirannya. Qin Fei yang tersenyum. Dalam. Ye Cheng menganggup dan berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke olah penugasan terlebih dahulu. Pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Ye Cheng berbalik dan pergi. Tunggu. Qin Fei yang tiba-tiba berbicara dengan tatapan serius di matanya. Apa yang salah? Ye Cheng berbalik dan menatapnya. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan bertanya, kultifasimu berada pada tahap kesempurnaan agung surga ke-9, kan? Ya. Ye Cheng menganggup. Kalau begitu, pergilah temui kakakmu dan minta dia mengirim seseorang untuk menjaga pulau pertama. Kata Qin Fei yang. Mengapa? Jika aku menjaga pulau pertama, itu akan memberimu banyak kemudahan. Ye Cheng bingung. Jika sebelumnya, kau memang akan memberiku banyak kemudahan dengan menjaga pulau pertama. Tapi sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan. Sekarang, aku adalah murid kakakmu. Siapa yang berani mencari masalah denganku? Qin Fei yang tersenyum. Ye Cheng tercengang, menurut apa yang kamu katakan, aku telah kehilangan nilaiku. Nilai seseorang tidak ada habisnya. Aku membuat pengaturan ini karena aku ingin kamu memasuki dunia penyuh hitam untuk berkultifasi dalam pengasingan. Sekarang setelah Anda membuka pintu potensi, Anda telah terlahir kembali dalam semua aspek. Selain teratai api, Huo Yi, Feng Dazi, dan bimbingan sekelompok artefak dewa yang menentang surga, aku yakin tidak akan lama lagi sebelum kalian bisa melangkah ke tahap abadi. Qin Fei yang tersenyum. Jadi begitulah adanya. Baiklah, aku akan pergi mencari kakakku besok pagi. Ye Cheng tiba-tiba menyadari sesuatu. Lalu, dia berbalik dan pergi dengan gembira. Sebenarnya, rencana Qin Fei yang sangat sederhana. Pertama, Ye Cheng mengikutinya, jadi dia harus bertanggung jawab atas Ye Cheng. Terlebih lagi, Ye Cheng adalah orang yang memintanya menggunakan segel budak untuk mengendalikannya. Dengan ketulusan ini, dia tidak akan mengecewakan Ye Cheng. Yang kedua, semakin tinggi kultifasi Ye Cheng, semakin besar pula bobot yang dimilikinya di hati Ye Zhong, dan peluang untuk membujuk Ye Zhong di masa depan secara alami akan lebih besar. Pada saat yang sama, Ye Zhong tiba di aula penegakan hukum dan memasuki aula besar. Ular piton salju tergeletak di lantai aula. Ye Zhong melirik ular piton salju, lalu mengangkat kepalanya menatap pemuda yang sedang tertidur di punggung ular piton salju, dan berkata sambil tersenyum serak, bisakah kita bicara? 2539 Pemuda itu tidak membuka matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang perlu dibicarakan di antara kita? Ye Zhong tidak mempermasalahkannya. Dia berjalan ke kursi di sebelahnya dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, kamu seharusnya sudah tahu bahwa aku mengangkat Li Buer sebagai muridku. Dan, kata pemuda itu. Ye Zhong tersenyum dan berkata, aku guru Li Buer dan kau adalah temannya. Sekarang, kita dianggap keluarga. Pemuda itu perlahan membuka matanya dan menguap. Ia menatap Ye Zhong dan berkata, kau pasti salah paham. Kita bukan teman. Tidak berteman. Ye Zhong sedikit terkejut dan berkata dengan curiga, jika kalian bukan teman, mengapa kalian membantunya? Saya membantunya karena dia orang yang sangat pemberani. Pria muda itu berkata dengan malas. Mengapa kamu mengatakan itu? Ye Zhong penasaran. Mengapa kamu bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak tahu apa yang terjadi di dataran? Meskipun kultifasinya tidak seberapa, dia berani menantang utusan naga secara terbuka. Yang terpenting, dia tidak berlutut saat menghadapi tekanan dari utusan naga. Tuan muda sangat mengagumi hal ini. Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Ye Zhong menganggup dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku tidak salah. Dia memang berbakat. Saya tidak tahu apakah dia berbakat, tapi dia punya tekad. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menutup matanya. Ye Zhong menatap pemuda itu dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan pergi. Tujuan kunjungannya adalah untuk mengonfirmasi hubungan antara mereka berdua. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, tentu saja dia tidak perlu lagi tinggal terus. Hari berikutnya, Ye Cheng datang ke Qin Fei Yang dan memasuki kastil kuno untuk berkultifasi. Ada pun orang yang menggantikannya untuk menjaga pulau pertama, adalah seorang tetua dewan pengadilan. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan berlalu, Qin Fei Yang telah berkultifasi dalam pengasingan selama setengah bulan. Namun, setengah bulan di luar setara dengan seribu lima ratus tahun di kastil kuno dan dunia kura-kura hitam. Dunia kura-kura hitam saat ini ukurannya hampir sama dengan wilayah utara. Tentu saja. Ini tidak termasuk laut Naga Surgawi. Lagipula, laut Naga Surgawi saja beberapa kali lebih besar dari wilayah utara. Jumlah manusia dan binatang buas di dunia kura-kura hitam juga telah berlipat ganda setelah ratusan ribu tahun berkembang. Lebih-lebih lagi, teratai api juga membagi dunia kura-kura hitam menjadi empat wilayah. Mereka adalah domain timur, domain barat, domain utara, dan domain selatan. Empat domain besar berpusat di sekitar Tanah Iblis. Di mata makhluk hidup di dunia penyu hitam, Tanah Iblis bukan lagi sekadar wilayah terlarang. Karena sekarang mereka semua tahu bahwa Qin Fei Yang tinggal di Tanah Iblis. Jadi sekarang, dengan perintah Pilupi dan Tetawang, tidak ada seorang pun yang berani memasuki Tanah Iblis lagi. Tentu saja. Setelah bertahun-tahun ditemukan, urat roh dan urat kristal dunia kura-kura hitam telah tumbuh ke tingkat yang mengagumkan. Misalnya, negeri Iblis telah melahirkan beberapa urat jiwa kelas dewa dan urat kristal tingkat tujuh. Dunia penyu hitam saat ini adalah surga. Pagi itu, seorang wanita berpakaian putih berjalan menaiki tangga batu. Siapa dia? Sangat cantik. Tunggu. Kurasa aku pernah melihatnya sebelumnya. Setengah bulan yang lalu, dia pergi mencari Libuer. Ketika murid-murid yang lewat melihat wanita berpakaian putih itu, mereka tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Libuer ini, keberuntungan macam apa yang dimilikinya. Rasanya seperti semua hal baik telah menimpanya. Banyak orang yang merasa iri dan cemburu. Wanita berpakaian putih itu mengabaikan segalanya dan berjalan menuju pintu masuk istana Dewanaga. Kakek. Di Alun-Alun. Yezong duduk bersilah di tanah. Wanita berpakaian putih itu menatap Yezong dan memanggil dengan lembut. Itu benar. Wanita berpakaian putih itu adalah Yesue, Er. Apa? Kakek. Bagaimana situasinya? Ketika mereka mendengar bagaimana Yesue, Er menyapa Yezong, beberapa murid terkejut. Yezong tertegun sejenak, lalu membuka matanya, menoleh untuk melihat Yesue, Er yang berdiri di luar pintu, dan bertanya dengan curiga, Sue, Er, mengapa kamu ada di sini? Kakek buyut memintaku datang ke istana Dewanaga untuk menjelajah. Yesue, Er berkata tanpa daya. Mendengar ini, Yezong tidak bisa menahan senyum masam, bangkit dan berjalan ke sisi Yesue, menatap murid-murid yang tercengang, dan mengerutkan kening, apa yang kalian lihat. Wajah mereka berubah, dan mereka segera berbalik dan lari. Yezong menarik kembali pandangannya, menundukkan kepalanya untuk melihat Yesue, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak main-main? Cepatlah kembali. Beranikah aku melanggar perintah kakek buyut? Mengapa kamu tidak pergi dan berbicara dengan kakek buyut? Yesue, Er berkata dengan sedih. Sebenarnya dia tidak ingin datang ke istana Dewanaga. Karena dia sangat muak dengan suasana istana Dewanaga yang penuh tipu daya dan pertikaian demi ketenaran dan kekayaan. Aku, Yezong tidak bisa menahan rasa sedihnya. Dia tahu karakter lelaki tua itu lebih baik daripada Yesue, Er. Asal lelaki tua itu berani mengambil keputusan, sepuluh ekor sapi pun tidak akan mampu menariknya mundur. Xiao, Er, orang tua ini datang untuk mencarimu. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di dasar tangga batu. Sang kakek dan cucu tertegun, lalu menunduk dan melihat seorang laki-laki tua berambut merah, berpakaian dekil, rambutnya acak-acakan, seperti ada kandang ayam di atas kepalanya, tengah berlari mendekat. Level abadi awal. Pupil mata Yezong mengecil. Apa? Dia seorang imortal level awal. Yesue, Er terkejut. Ya. Yezong mengangguk. Level abadi awal. Kakek, kultifasimu lebih kuat darinya, jadi tidak perlu terlalu terkejut, kan? Yesue, Er berkata melalui telepati. Kultifasi orang tua ini memang lebih kuat darinya, tetapi orang tua ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Yezong mengerutkan kening. Bahkan kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Yesue, Er terkejut. Itulah sebabnya kakek merasa tidak percaya, ternyata ada seseorang yang belum pernah dilihat orang tua ini sebelumnya. Yezong berbisik. Xiao, Er, Kamu di mana? Pria tua berambut merah itu berteriak sambil bergegas ke puncak tangga batu. Anda. Yezong melindungi Yesue, Er di belakangnya dan menatap lelaki tua berambut merah itu. Orang tua berambut merah itu tertegun, menatap Yezong, menjambak rambutnya yang berantakan, dan berkata, Kamu tampaknya. Yezong. Kamu kenal orang tua ini. Yezong terkejut. Orang tua berambut merah itu mengupil dan berkata asal-asalan, siapa yang tidak kenal dengan Grand Hall Master dari Istana Dewanaga. Lalu kamu siapa? Yezong curiga. Orang tua ini hanyalah seekor burung bangol liar, tidak layak disebut. Namaku Xiao, Er, apakah kamu mengenalnya? Kata lelaki tua berambut merah itu. Burung bangol liar. Yezong tertegun dan bertanya dengan curiga, Siapa Xiao, Er? Xiao, Er adalah Libu Er. Ku dengar dia cukup terkenal di Istana Dewanaga akhir-akhir ini. Bajingan bau ini cukup menjanjikan. Dia tidak mempermalukan orang tua ini. Pria tua berambut merah itu tersenyum bangga. Libu Er. Yezong dan Yezuer saling berpandangan. Yezong menatap lelaki tua berambut merah itu sejenak dan bertanya, Kamu tidak mungkin Li Xiao Yao, kan? Bagaimana kamu tahu? Orang tua berambut merah itu tertegun. Benar-benar. Mulut Yezong bergedut dan berkata sambil tersenyum, Libu Er pernah mengatakannya sebelumnya. Ketika mendengar nama Li Xiao Yao dari Qin Fei Yang, dia selalu berpikir bahwa ini pastilah seorang lelaki tua dengan sikap seperti orang bijak. Tetapi dia tidak menyangka kalau orangnya adalah orang seperti itu. Gambar yang kotor dan berantakan ini sungguh. Mengejutkan. Kakek, siapa Li Xiao Yao? Yezong menatap Yezong dengan curiga. Saat itu, ketika Yezong bertanya pada Qin Fei Yang, Yezong dan lelaki tua berpakaian linen sedang memasak di dalam, jadi hanya Yezong dan Ye Cheng yang tahu. Yezong terbatuk dan berkata sambil tersenyum, dialah yang membesarkan Libu Er. Oh itu kamu. Halo, Paman Li. Saya Yesue Er, teman Libu Er. Yesue Er membungku kepada pria tua berambut merah itu dengan patuh. Kamu teman Xiao Er. Cek, cek, cek. Anak ini akhirnya tercerahkan. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu cocok sekali untuk anakku. Pria tua berambut merah itu menatap Yezong Er dan mengomentarinya sambil terkekeh. Pipi Yesue Er langsung memerah, dan dia buru-buru berkata, Paman Li, kamu salah paham. Kita hanya berteman. Tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dijelaskan. Aku mengerti. Senyum lelaki tua berambut merah itu sangat ambigu. Yesue Er sangat tidak berdaya. Wajah Yezong juga sangat jelek. Dia terbatuk keras dan berkata, Saudara Li, lebih baik tidak membicarakan urusan anak muda. Apa maksudmu? Dari apa yang kau katakan, Xiao Er ku tidak cukup baik untuk gadismu. Pria tua berambut merah itu mengangkat alisnya. Wajah Yezong berkedut, dan dia berkata, itu, apakah kamu mencari Li Buer untuk sesuatu? Tentu saja ada sesuatu. Ku dengar dia punya guru. Saya ingin melihat siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Pria tua berambut merah itu menatap Yezong tanpa ekspresi. Uhuk-uhuk. Ekspresi Yezong berubah semakin canggung. Jadi, lelaki tua ini ada di sini untuk mencari masalah dengannya. Yesue Er melirik ke arah Yezong, lalu ke arah lelaki tua berambut merah itu, dan berkata sambil tersenyum, Paman Li, kakekku adalah guru Li Buer. Jadi, itu kamu. Pria tua berambut merah itu menatap Yezong dengan aneh. Itu benar. Saya seharusnya memenuhi syarat, kan? Kata Yezong. Bukan hakmu untuk memutuskan. Meskipun kultifasimu tidak buruk, karaktermu tidak baik. Itulah sebabnya saya keberatan. Kata lelaki tua berambut merah itu dengan acuh tak acuh. Karakterku tidak bagus. Yezong mengerutkan kening. Itu benar. Jangan salahkan aku atas kata-kataku yang kasar. Aku memang orang yang terus terang. Aku tidak suka bertele-tele. Kultifasimu memang kuat, tapi kau bersedia menjadi antek paranaga. Tahukah kamu bagaimana dunia mencaci maki kamu di belakangmu? Antek, Antek, sampah umat manusia. Jika Xiao, R menjadikanmu sebagai tuannya, bukankah itu berarti dia juga antek paranaga? Aku tidak ingin Xiao, R menanggung nama buruk seperti itu sepanjang sisa hidupnya. Pria tua berambut merah itu mendengus dingin. Ketika Yezong mendengar ini, raut wajahnya berubah sangat jelek. Yesue R juga melotot marah ke arah lelaki tua berambut merah itu. Meskipun kakeknya memang bekerja untuk naga, jika dimarahi sebegitu kejamnya di depan mukanya, siapapun pasti akan marah. Entah Anda suka mendengarnya atau tidak, inilah kebenarannya. Meskipun aku orang yang malas dan tidak suka peduli dengan dendam antara manusia dan naga, aku tetap ingin menyelamatkan mukaku. Saya tidak ingin dimarahi di belakang saya saat berjalan di jalan di masa mendatang. Hei, lihat, bukankah dia orang yang membesarkan libu R? Lihat, dia membesarkan seorang antek. Lupakan. Tidak ada gunanya memberitahumu. Bisakah aku merepotkanmu untuk memanggil Xiao R? Aku ingin memberinya pelajaran. Apa yang kukatakan padanya sebelum aku pergi? Seseorang harus memiliki keberanian dan tidak mengjilat orang yang berkuasa. Apakah Anda melupakannya dalam sekejap mata? Kata lelaki tua berambut merah itu dengan marah sambil meniup jenggotnya dan melotot. 2540. Yezong sangat marah hingga wajahnya memerah. Saat dia datang, dia mempermalukannya, tidak memberinya muka sedikit pun. Paman Li, Anda adalah kerabat libu R. Kami menghormati Anda, tetapi harap hormati kami juga. Yezong menatap lelaki tua berambut merah itu dan berkata. Gadis, kurasa kau masih belum mengerti satu hal. Kau harus disiplin dan punya hati nurani yang bersih untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Kata lelaki tua berambut merah itu dengan acuh tak acuh. Yezong tidak bisa berkata apa-apa. Sekalipun orang ini tampak kasar dan tidak masuk akal, setiap kata yang diucapkannya tampak masuk akal jika dipikirkan secara matang. Jadi, kau datang ke Istana Dewa Naga hari ini untuk mencari masalah denganku. Kata Yezong. Saya tidak berani. Kau adalah ahli alam abadi utama. Aku seorang pemula yang abadi, namun dihadapanmu aku seperti seekor semut. Kata lelaki tua berambut merah itu. Jangan terlalu sarkastis. Tahukah kau bahwa aku mengangkat libu, R sebagai muridku untuk menyelamatkannya. Yezong berkata dengan suara yang dalam. Selamatkan dia. Pria tua berambut merah itu mengerutkan kening. Sepertinya Anda tidak menanyakan rinciannya. Kalau bukan karena aku, libu, R mungkin sudah mati di tangan naga. Katakan padaku yang sebenarnya. Aku tidak punya kesan yang baik tentang libu, R, tapi aku tidak bisa menahannya. Dia adalah dermawanku, dermawan Yezong. Kata Yezong. Dermawan. Apa yang sedang terjadi? Pria tua berambut merah itu mengerutkan kening. Dia menyelamatkan nyawa ayahku. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan menolongnya? Yezong mencibir. Aku tidak menyangka kamu adalah seseorang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Orang tua berambut merah itu tertegun. Apakah kamu sudah merasa cukup? Jangan coba-coba. Yezong berkata dengan marah. Jangan marah, jangan marah. Karena, kau membantunya, maka mari kita lupakan masalah ini. Tetapi saya masih berharap kamu dapat memikirkannya. Bagaimanapun juga, kamu masih punya cucu perempuan. Anda tidak bisa membiarkan cucu perempuan Anda dikritik oleh orang lain saat ia keluar di masa mendatang. Baik-baik saja maka. Aku pergi dulu. Bantu aku memberi tahu pelayan itu bahwa apapun yang dia lakukan, dia harus menaati hati nuraninya. Setelah lelaki tua berambut merah itu selesai berbicara, dia berbalik dan melambaikan tangannya, pergi tanpa menoleh ke belakang. Pergi begitu saja. Yezong mengepalkan tangannya erat-erat, cahaya dingin melintas di matanya. Jika bukan karena libu er, mustahil baginya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah lelaki tua berambut merah itu pergi, ia terbang ke puncak gunung dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, ia terkeke dan mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Secepatnya, wajah yang dikenalnya muncul. Siapa lagi kalau bukan Huo Yi? Sebenarnya, setengah bulan yang lalu, Qin Fei yang menyuruh Huo Yi keluar dalam perjalanan kembali ke Istana Dewanaga. Tujuannya adalah untuk mengadakan pertunjukan ini di hadapan Yezong, dan sekaligus, untuk menginterogasi hati nurani Yezong. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Bagaimana kalau, mencari naga emas cakar lima? Ayo kita lakukan itu. Ini saat yang tepat untuk bertemu ketiga bangsawan muda itu. Huo Yi menyeringai, membuka altar dan pergi. Di atas tangga batu, Yesue R menarik kembali pandangannya dan menatap Yezong yang marah, lalu berbisik, kakek, jangan marah. Aku melakukan semua ini untuk menyelamatkan Li Buer, tetapi dia mempermalukanku tanpa penjelasan apapun. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Teriak Yezong. Dia juga khawatir pada Li Buer. Ye Suir tertawa. Anda bisa menghina orang lain hanya karena Anda peduli pada mereka. Yezong sangat marah. Siapakah yang tersinggung olehnya? Yesue R menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Li Xiao Yao ini benar-benar sulit bergaul. Yezong tiba-tiba menatap Yesue R dan berkata, Suir, apakah kamu juga berpikir bahwa kakek malu bekerja untuk klan naga? Kakek, apa yang sedang kamu pikirkan? Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Ye Suir berkata dengan tergesa-gesa. Benar-benar. Ye Zong menatapnya dan bertanya. Benar-benar. Aku tahu kakek pasti punya alasan tersendiri untuk melakukan ini. Jadi, apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu diam-diam di belakangmu. Ye Suir tersenyum. Terima kasih. Ye Zong mengusap kepala Yesue R dan tersenyum gembira. Yesue R terkeke dan bertanya, Lalu bagaimana kalau aku memasuki istana Dewanaga? Siapa yang berani menentang keputusan Tuan Tua? Ye Zong menghela nafas tak berdaya, mengeluarkan token putih susu, dan menyerahkannya kepada Yesue R. Kamu tahu betapa pentingnya token ini, jaga baik-baik. Kamu sudah memberiku tokennya, bagaimana denganmu? Yesue R tertegun dan bertanya. Aku akan meminta satu lagi dari naga terhormat. Kebetulan, aku punya sesuatu untuk dilakukan dan perlu melakukan perjalanan ke Pulau Naga Suci. Kamu masuk duluan. Ada pun libu air. Lebih baik kamu menjaga jarak darinya, jangan sampai orang lain salah paham. Setelah Ye Zong selesai berbicara, dia bergegas menuruni tangga batu. Salah paham. Yesue R tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Itu benar. Bukankah dia sudah disalahpahami? Aku tidak menyangka dia adalah cucu dari kepala Aula Besar. Benar-benar kejutan. Tidak heran dia pergi mencari libu air. Libu air adalah murid master Aula Besar, jadi dia dan libu air bisa dianggap keluarga. Saya masih sedikit iri. Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air adalah yang pertama kali menikmati cahaya bulan. Jika libu air ini berhasil memenangkan hatinya, dia pasti akan meroket pesat. Petik 2. Petik 2. Saat Yesue R memasuki pulau pertama, dia langsung menyebabkan keributan. Identitasnya juga telah disebarkan oleh para pengikutnya, dan semua orang mengetahuinya. Di lembah. Di luar gua. Kinfe yang menatap Yesue R yang turun dari langit dan berkata, mengapa kamu ada di Istana Dewa Naga lagi? Mengapa? Apakah saya tidak diterima? Yesue R tersenyum manis. Aku bukan penguasa Istana Dewa Naga, memangnya kenapa kalau aku diterima? Jadi bagaimana kalau saya tidak diterima? Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Yesue R tersenyum dan berkata, saya baru saja melihat paman Li Xiaoyao. Benar-benar. Di mana dia sekarang? Kinfe yang tampak sangat bersemangat. Dia pergi lagi. Yesue mengangkat bahu. Kiri. Ekspresi Kinfe yang membeku, dan dia berkata dengan marah, orang tua bajingan itu, dia bahkan tidak datang menemuiku. Orang tua bajingan. Yesue R tercengang dan berkata tanpa berkata apa-apa, apakah pantas bagimu untuk mengatakan itu? Dia memang orang tua yang bajingan, apa salahnya? Kinfe yang mendengus dingin. Yesue R tidak dapat menahan tawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baru saja memarahi kakekku. Tidak mungkin. Kinfe yang bertanya dengan gugup, apa yang dia katakan? Tidak apa. Hanya saja kakekku adalah anjingnya naga. Kata Yesue R. Sudut mulut Kinfe yang sedikit berkedut. Huo Yi, orang ini benar-benar berani. Yesue R tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakek tidak terlalu peduli. Itu bagus. Kinfe yang menghela nafas lega dan berkata, lalu di mana guru sekarang? Dia pergi ke pulau naga ilahi. Kata Yesue R. Pupil mata Kinfe yang mengecil, dan dia bertanya dengan tenang, mengapa guru pergi ke pulau naga ilahi? Sepertinya ada sesuatu, tapi aku tidak yakin apa itu. Yesue R menggelengkan kepalanya. Kinfe yang tidak bertanya lagi, dan berkata, lalu mengapa kamu datang ke istana dewa naga? Yesue R tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kita berasal dari sekte yang sama. Tolong jaga aku, adik junior. Sekte yang sama. Kinfe yang tercengang. Terkejut. Kata Yesue R. Cukup terkejut. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan nada bercanda, tapi kata, adik laki-laki, tidak tepat, kan? Mengapa itu tidak pantas? Yesue R menatapnya dengan bingung. Kinfe yang berkata dengan nada bercanda, bagaimanapun juga, aku adalah murid kakekmu. Berdasarkan senioritas, aku berasal dari generasi yang sama dengan ayahmu. Bukankah seharusnya kau bermimpilah? Tanpa menunggu Kinfe yang selesai berbicara, Yesue R menatapnya tajam. Kemudian, dia mengamati lembah dan berkata, mulai sekarang, mari kita bertetangga. Apa? Kinfe yang terkejut. Tetangga. Berarti Yesue R. juga ingin mendirikan gua tempat tinggalnya di lembah ini. Bagaimana bisa? Dengan semua rahasianya, akan terlalu berbahaya jika dia tinggal bersama Yesue R. sepanjang waktu. Mengapa? Aku wanita yang cantik, tapi kau tidak menyambutku. Yesue R. mengerutkan kening. Mulut Kinfe yang berkedut, dan dia berkata tanpa berkata-kata, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memuji dirinya sendiri sebagai wanita cantik. Lalu bisakah kamu menyangkalnya? Yesue R. menatapnya dengan nada mengejek. Kinfe yang tersenyum pahit. Dia tidak dapat menyangkal bahwa Yesue R. memang cantik. Dia seperti bunga teratai salju, suci dan anggun. Namun, mereka tidak mungkin bertetangga. Yesue R., lihat, kau cucu guru. Kau memiliki status bangsawan. Bagaimana kau bisa tinggal di tempat seperti itu? Gua tempat tinggalmu pasti berada di pulau ke-10. Hanya pulau ke-10 yang layak untukmu. Kinfe yang berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu juga murid kakek? Jika kamu bisa tinggal di sini, mengapa aku tidak? Lagi pula, kakek memintamu pergi ke pulau ke-10. Bukankah kau menolaknya? Yesue R. cemberut. Kinfe yang tidak tahu bagaimana menanggapinya sejenak. Hentikan omong kosong itu. Cepatlah dan bantu aku membuka gua tempat tinggal. Yesue R. mengamati lembah itu dan akhirnya menunjuk ke sisi berlawanan dari gua tempat tinggal Kinfe yang. Ayo kita lakukan di sana. Apakah kamu tidak takut orang lain salah paham bahwa ada sesuatu di antara kita? Kinfe yang tidak berdaya. Apa yang perlu ditakutkan? Yesue R. berkata sambil tersenyum tipis. Kinfe yang menghela nafas dalam diam. Tampaknya wanita ini bertekad untuk membangun gua tempat tinggalnya di lembah. Tunggu sebentar. Wanita ini tidak mungkin diperintahkan oleh Ye Zong untuk memata-matainya, kan? Itu tampaknya tidak benar. Wanita berpakaian putih dan tetua kesepuluh telah memverifikasi identitasnya. Huo Yi juga menyamar sebagai Li Xiaoyao untuk mencari Ye Zong. Tidak peduli betapa berhati-hatinya seseorang, mereka pasti akan mempercayainya. Sepertinya aku harus mengubah paranoyaku. Kinfe yang bergumam pada dirinya sendiri dan terbang ke sisi yang berlawanan tanpa daya untuk membuka gua tempat tinggal bagi Yesue R. Yesue R. berdiri di samping dan menatapnya sambil tersenyum. Hei, jangan hanya menonton. Datang dan bantu. Gua siapakah yang akan menjadi tempat tinggalnya? Kinfe yang terdiam. Yesue R. berkata sambil tersenyum, aku hanya wanita lemah. Beraninya kau meminta bantuanku. Kamu lemah. Wajah Kinfe yang menjadi gelap. Kultifasinya lebih tinggi darinya, tapi dia lemah. Wanita memang makhluk yang paling sulit untuk dihadapi di dunia ini. Sesaat kemudian, dua tempat tinggal itu akhirnya dibuka. Selanjutnya, Anda bisa mengaturnya perlahan-lahan. Juga, jika tidak ada yang lain, jangan mencariku di sisi yang berlawanan. Aku harus berkultifasi dengan tenang. Setelah Kinfe yang selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Yesue R. dan bergegas masuk ke gua tempat tinggalnya. Apakah aku seseram itu? Yesue R. berbalik dan menatap gua tempat tinggal di seberangnya dengan linglung. Dia tidak bisa tidak meragukan pesonanya. Terima kasih telah menonton!